Semua striker terbaik di Jepang dikumpulkan disini Sebuah fasilitas untuk membentuk mental, mengasah skill, dan menonjolkan kemampuan tersembunyi dalam diri Untuk menjadi satu-satunya striker terbaik di Jepang maupun dunia Isagioichi harus bersaing dengan 299 orang pemain lainnya Untuk menghilangkan keraguan dan mengejar keinginannya menjadi striker terhebat di dunia Halo Cinefile, gimana kabar kalian semua nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Di kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain seluruh alur film Bluelock Dari episode 1 sampai episode 24 nih temen-temen Daripada nonton satu persatu dengan rata-rata durasi 24 menit dan akan menghabiskan 576 menit Movie Rastis udah rangkumin nih tanpa mengurangi benang merah dan detail dalam animenya Yaudah, gak mau kebanyakan belibet karena bakal panjang videonya Langsung aja, yuk movie Rastis ceritain Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Isagi Yang sedang bermain bola dalam turnamen tingkat nasional Akan tetapi, Isagi malah mengopar bolanya kepada rekam strikernya yang bernama Tada Yang membuat mereka harus gagal membebolawan sekaligus menerima kekalahan yang amat dalam Karena kejadian tersebut, Isagi pun mulai kebayang-bayang tentang kekalahannya yang terjadi kepada tim SMA-nya itu Andai saja pada saat di kesempatan menit terakhir ia gak mengumpan bolanya kepada Tada Mungkin Isagi bakal mencetak gol dan membuat timnya mendapat kesempatan untuk memenangkan pertandingan di babak extra time Sesampainya di rumah, kedatangan Isagi pun disambut hangat oleh kedua orang tuanya Sekaligus mendapat kabar yang mengembirakan karena dirinya mendapat undangan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang Di keesokan harinya, ia yang terheran-heran karena diundang untuk pelatihan terpilih Akhirnya langsung datang menuju tempat Asosiasi Bola Jepang Di sana tanpa disengaja, ia juga bertemu nih dengan striker yang kemarin mengalahkan timnya Saat di turnamen nasional, yaitu seseorang bernama Kira Kira memuji permainan Isagi yang sangat menonjol di pertandingan sebelumnya Dan ia juga berharap kalau mereka di suatu hari nanti akan bermain di tim yang sama Setelah memuji permainan Isagi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat beberapa pemain striker terkenal Yang turut serta hadir dari Undangan Asosiasi Sepak Bola Jepang Tak lama setelah itu, di sana akhirnya muncul sesosok orang yang bernama Jinpachi Ego Yang ternyata telah mengumpulkan 300 striker terbaik Untuk dieksekusi menjadi pemain striker Jepang Dan membawa Jepang memenangkan Piala Dunia di 6 bulan yang akan mendatang Di sana, Jinpachi ingin membentuk striker nomor 1 di dunia Dari 300 orang yang telah berkumpul dan diundang oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang Awalnya para striker menolak keras ajakan dari Jinpachi Karena dirinya yang memaksa para pemain untuk menjadi egois saat menjadi striker Menurut Jinpachi, striker nomor 1 adalah orang yang egois dan bisa memutuskan dengan baik Kemudian tak lama setelah mendengar hal tersebut, Izagi pun mulai maju Bersamaan dengan para striker yang mulai berlarian masuk ke dalam fasilitas blue lock Untuk mengikuti seleksi striker yang telah diatur oleh Jinpachi Ego Di dalam fasilitas blue lock, Izagi pun mulai menemui tim satu grupnya yang berada di suatu kamar Bertuliskan Rumzi Betapa terkejutnya kalau ternyata ia satu tim bersama dengan Kira Tak hanya itu, di sana ia juga bertemu dengan beberapa striker dari SMA lain Kemudian tak lama setelah hal tersebut, Jinpachi pun mulai menampakkan dirinya kembali Bersamaan dengan memberi mereka informasi kalau babak penyisian akan dilakukan di ruangan tersebut Yaitu dengan menghindari bola sebisa mungkin agar tak tereliminasi Akan tetapi secara tak sadarkan diri, di sana Izagi mulai gerasuki oleh sesosok menyeramkan Izagi langsung menyuting bolanya ke arah Kira tanpa terduga-duga Atas kejadian tersebut, Kira pun akhirnya harus tereliminasi oleh teman dekatnya sendiri Sekaligus membuat dirinya kehilangan hak untuk bergabung dengan tim perwakilan Jepang selamanya Kemudian setelah keluarnya Kira dari tim Z, Izagi melanjutkan pelatihannya bersama 11 rekan timnya Di sana kemampuan fisik mereka dilatih menggunakan fasilitas yang ada di blue lock Sekaligus baju canggih yang akan memberikan informasi Mengenai peringkat yang telah mereka peroleh dalam pelatihannya Di kamar tim Z, Jinpachi mulai menampakkan dirinya kembali Dan memberi informasi mengenai tim Z yang memiliki teknik sepak bola paling buruk dari seluruh peserta di blue lock Kemudian untuk menaiki peringkat mereka hingga menuju tim B atau tim teratas Mereka pun diharuskan untuk menonjolkan skillnya sekaligus bekerjasama dengan tim yang sedang mereka dapatkan pada saat ini Tanpa basa-basi lagi di sana Jinpachi pun memulai pertandingan antar tim terendah yang ada di blue lock Di sisi lain kita diperlihatkan dengan pemain bintang terkenal bernama Sai Itochi Yang sedang di negosiasi untuk bermain piala dunia membela negaranya Namun di sana Sai menolak keras ajakan dari manajer tersebut Karena menurut dirinya para pemain sepak bola Jepang sangatlah lemah untuk bertanding di piala dunia Setelah mengatakan hal tersebut dirinya pun langsung keluar dari ruangan manajer Dan secara gak sengaja ngeliat konferensi pers yang diadakan oleh asosiasi sepak bola Jepang Akan tetapi di sana entah mengapa setelah ngeliat pernyataan proyek blue lock di depan orang-orang Sai mulai mengurungkan niatnya untuk keluar negeri Dikarenakan dirinya yang ingin melihat proyek tersebut Dan para striker yang sedang dilatih dengan sangat keras oleh Jinpachi Kembali ke lapangan hijau dan bola bundar Di sana tim Z sedang bersiap melakukan kick off melawan tim X Sayangnya karena kegaduhan dan keegoisan diantara tim Z Mereka pun akhirnya harus rela kebebulan di menit-menit awal Karena keegoisan yang terus menerus dilakukan oleh teman-teman Izagi Ia pun pada akhirnya bekerja sama dengan Bakhira Akan tetapi meskipun kunigami berhasil memanfaatkan operan indah dari Izagi Di sana Raichi malah gak terima dengan Izagi yang mengopar bolanya kepada kunigami Kemudian dari tim lawan yang bernama Barou juga malah menjelekan Izagi Dan menganggap kalau Izagi ketakutan serta gak layak untuk menjadi striker nomor satu di dunia Para pemain yang ada di tim Z pun akhirnya mulai meluapkan emosinya Karena saling ingin menjadi striker pada saat pertandingan Beruntung Izagi bersama Bakhira berhasil menenangkan para pemain di sana Dan kemudian mereka pun mulai menyusun rencana untuk bertanding di pertandingan selanjutnya saat melawan tim lain Di saat mereka sedang membicarakan hal tersebut Secara tiba-tiba Jinpachi juga menunjukkan dirinya kembali Sekaligus memberi tim Z motivasi agar mereka dapat berevolusi Sehingga menjadi tim dan pemain nomor satu di dunia Mereka mulai menceritakan keahliannya masing-masing Sehingga bisa membagi tugas saat pertandingan berikutnya dimulai Pada saat makan siang Kunigami pun datang menemui Izagi untuk berterima kasih atas operan bolanya Saat di pertandingan kemarin melawan tim X Di sana ia juga memberi Izagi sebuah makanan stik yang sangat enak Soalnya ada peraturan blue lock akan memberi makanan enak kepada para pemain striker Yang berhasil mencetak gol saat pertandingan sepak bola di fasilitas blue lock Kemudian pertandingan selanjutnya antara tim Z melawan tim Y pun dimulai Menggunakan rencana baru yang telah mereka susun saat di kamar sebelumnya Nah jadi mereka semua akan saling rolling dan bergantian untuk menjadi striker Demi mencetak gol dan menaikkan peringkat mereka masing-masing Sayangnya rencana yang telah mereka susun selama akhir-akhir ini Tetap saja belum membuahkan hasil seperti yang mereka inginkan Beberapa syuting dan pasing-pasing indah pun tetap berhasil diblok oleh para pemain belakang tim Y Hingga pada akhirnya Izagi yang dapat memprediksi dan memutuskan sesuatu dalam sekejap pun Langsung membaca permainan dari tim Y pada saat babak pertama telah selesai Dan kemudian di babak keduanya mereka pun mulai bangkit dari kekalahan Dan melakukan serangan keras bertubi-tubi kepada tim Y Beruntung saat tim Z mendapat kesempatan untuk melakukan tendangan sudut Di sana Izagi mulai menyadari kunci pemain tim lawannya yang bernama Niko Dan berkat hal tersebut Izagi pun berhasil menggagalkan serangan balik tim Y Sekaligus membuat timnya berhasil mencetak gol menyamakan kedudukan Niko yang mulai sadar kalau Izagi memiliki mata yang sama dengan dirinya Akhirnya mulai menyembungkan diri dan membuat Psywar antara mereka pun terjadi di sana Jual beli serangan pun terjadi di antara kedua tim Dan Niko mulai menunjukkan kemampuannya yang dapat mengamati kelemahan musuh sekaligus memberi komando kepada timnya Tim Y disana memilih untuk menahan serangan dan bermain tikitaka di lini belakang hingga menit-menit akhir babak kedua Namun saat babak kedua hanya tinggal tersisa satu menit disana jurus pamungkas timnya pun mulai dikeluarkan Yaitu dengan mengubah serangan yang tadinya dilakukan hanya oleh Okawa Kini menjadi serangan bertubi-tubi yang melibatkan seluruh pemain tim Y maju menyerang tim Z Beruntung berkat kemampuan Izagi yang dapat membaca serangan musuh Ia pun akhirnya berhasil menghentikan serangan tim Y dan langsung melakukan counter attack Pada akhirnya berkat gol yang dicetak oleh Izagi Tim Z pun akhirnya mendapat kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya yaitu melawan tim Y Seselesainya pertandingan melawan tim Y mereka semua juga langsung merayakan kemenangan dengan makanan yang mewah Sayangnya saat semua pemain bisa istirahat dan tertidur dengan sangat lelap Izagi malah kepikiran dengan dirinya yang bisa mencetak gol saat melawan tim Y Akhirnya ia pun langsung pergi menuju ruang CCTV untuk melihat permainan sebelumnya Namun disana Izagi malah bertemu dengan Chigiri Dan mereka pun saling bercerita tentang masa lalu mereka yang sangat ambisius agar bisa menjadi striker terbaik di tim SMA-nya Tapi disaat membaranya Chigiri pada saat dahulu kala ternyata ia mempunyai masa lalu yang sangat menyeramkan Bahkan ia harus patah semangat untuk menjadi striker terbaik Dikarenakan cedera parah lutut kanannya yang ia peroleh saat pertandingannya di masa lalu Hingga dokter pun akhirnya harus memperingati Chigiri Jika ia mengalami cedera di lutut kanannya lagi maka akan dipastikan ia akan lumpuh selama-lamanya Setelah menceritakan hal tersebut ia pun langsung pergi meninggalkan Izagi Meskipun Izagi sedang menyemangatinya untuk menjadi striker nomor satu di dunia Kemudian di tengah-tengah berjalannya tim Z sedang melatih skill sepak bolanya Seketika Jinpachi kembali menampakkan dirinya sembari memakan mie instan Disana Jinpachi muncul untuk memberi informasi mengenai papan peringkat para seluruh tim yang ada di fasilitas blue lock Tak hanya itu disana ia juga memperbarui peringkat para pemain yang ada di baju masing-masing dari mereka semua Dan begitu terkejutnya ketika melihat Izagi ternyata ia adalah pemain dengan peringkat pertama yang ada di tim Z Setelah pertandingannya melawan tim Y Mendengar informasi tersebut para pemain tim Z pun akhirnya makin menggila-gila untuk melatih dirinya Dan mendapat peringkat unggul seperti Izagi pada saat ini Seusainya mereka berlatih dengan amat keras Kini mereka harus dibuat pusing kembali Karena memikirkan strategi baru untuk melawan tim W di pertandingan selanjutnya Tim W memiliki pemain striker kombinasi antara dua saudara kembar Atau kerap disebut dengan Wanima bersaudara Mereka dianggap sangat berbahaya Karena kombinasi mereka berdua yang menjadi striker dapat mengacak-acak lawannya hanya berdua orang saja Namun pada saat Iemon sedang menjelaskan strategi mereka semua Disana Raichi malah gak terima ketika Iemon menjadi pemimpin untuk mengatur strategi di tim Z Dan seketika Kwon yang biasanya mengatur strategi untuk tim Z pun akhirnya muncul Disana ia mengubah strategi mereka yaitu untuk saling bertukar orang setiap 30 menit sekali Jadi dari yang awalnya mereka saling bergantian menjadi striker selama 10 menit Kini Kwon mengubahnya yaitu menjadi setiap 30 menit untuk saling bertukar striker Ia mengatur hal tersebut dengan tujuan agar para striker diberi waktu untuk menunjukkan skill individual mereka Sekaligus memaksimalkan kemampuannya selama 30 menit Dengan strategi yang Kwon buat mereka semua pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut Kecuali Chigiri yang gak peduli dan memilih untuk menjadi back selamanya Singkat cerita pertandingan antara tim Z melawan tim W pun dimulai Dan Wanima bersaudara disana langsung melancarkan serangannya Beruntung Wanima yang sangat fokus merendahkan Chigiri Membuat Isagi dapat merebut bola mereka dengan sangat mudah Kemudian tim Z pun mulai melancarkan serangannya Hingga mencetak gol melalui sundulan indah dari kepala Kwon Kini para pemain tim Z makin bersemangat untuk melancarkan serangannya Setelah lebih unggul dari gol yang dicetak oleh Kwon Pada akhirnya berkat kemampuan Kwon yang dapat melompat tinggi dengan sangat bebas Tim Z pun berhasil mengungguli tim W dengan skor 3-0 di babak pertamanya Mereka semua kini makin bersemangat untuk melanjutkan babak kedua Kecuali Chigiri yang masih aja murung setelah menceritakan masa lalunya kepada Isagi Kini babak kedua pun akhirnya dimulai Namun baru aja dimulai Kwon malah melakukan kesalahan Dan membuat Wanima bersaudara berhasil membobol gawang tim Z dengan amat mudah Setelah hal tersebut entah mengapa lagi-lagi Kwon melakukan kesalahan yang sangat fatal Karena mengoper bola dengan sangat lemah Disana Isagi mulai menyadari ada hal janggal dari sosok Wan Namun ia tetap mencoba untuk tidak negatif dan melanjutkan permainannya dengan skor kini 3-2 Sayangnya Isagi yang sedang berpikir kenapa seketika Tim W menjadi sangat tahu tentang pola serangan dari tim Z Membuat dirinya gak fokus dan harus kecolongan bola oleh Wanima bersaudara Taulah ya apa yang terjadi kalau Wanima bersaudara udah pegang bola Akhirnya dugaan Isagi akan Kwon yang mengkhianati timnya pun mulai terbongkar Ternyata Kwon telah membocorkan strategi tim Z dan bekerja sama dengan tim W Setelah dirinya berhasil mencetak hat-trick Kwon berharap agar tim W dapat membantai tim Z dengan strategi yang telah ia bocorkan Nah karena Kwon telah mendapat 3 poin dengan gol yang telah ia peroleh Maka ia pun dipastikan akan lolos seorang diri Meskipun tim Z harus kalah di pertandingannya Kwon sengaja mengkhianati tim Z karena dirasa kalau timnya sekarang sangatlah lemah Kemudian membuat dirinya harus lebih unggul agar bisa pindah ke tim lainnya yang lebih kuat Dirasa pengkhianatan Kwon telah terbongkar Kini ia pun makin terang-terangan dan bermain membela tim W Agar bisa mengalahkan tim Z dengan makin mudah Di menit-menit yang hanya tersisa sedikit Kini tim Z pun terpaksa harus bermain dengan 10 pemain melawan 12 pemain Tim Z juga minimal harus menyamakan kedudukan Agar tak tereliminasi dan bisa lolos ke babak selanjutnya Di permainan belakang Cigiri yang ternyata dahulu pernah satu tim dengan Wanima bersaudara Juga tiba-tiba dicengin abis-abisan sama si kembar itu Dan disini baru kita diceritain nih tentang masa lalu mereka Bersamaan dengan Cigiri yang harus mendapat sidara serius di lututnya tersebut Jadi dahulu pada saat SMA Wanima bersaudara ini adalah senior dari Cigiri Namun berkat kemampuan Cigiri yang jenius dan dapat berlari melebihi cita Kemampuan Wanima bersaudara pun akhirnya mulai tersaingi dengan kemunculan Cigiri yang sangat overpower pada masa itu Sayangnya kejadian yang tak disangka-sangka terjadi kepada Cigiri Karena di suatu pertandingan turnamen ia harus cedera sangat parah sebab berlari dengan sangat kencang Dan mulai pada saat itu Cigiri mulai memendam bakat yang sangat menakjubkannya Bersamaan dengan cita-citanya yang ingin menjadi striker terbaik di dunia ini Kembali ke pertandingan Berkat Cenggan Wanima bersaudara bersama dengan Isagi yang berjuang mati-matian untuk tim Z di menit akhir Akhirnya Cigiri pun mulai menunjukkan kemampuannya kembali Sekaligus membuat seluruh pemain tercengang dengan kemampuannya Cigiri pada akhirnya berhasil mencetak gol dengan umpan yang diberikan oleh Isagi Lalu membuat tim Z berhasil lolos melanjutkan ke pertandingan selanjutnya Kemudian dengan kemampuannya yang tak akan ia pendam lagi Isagi bersama Cigiri pun akhirnya semakin dekat Dan bersaing untuk menjadi striker nomor satu di dunia Setelah pertandingan tersebut mereka pun akhirnya pergi untuk makan bersama-sama Semberi memikirkan tim mereka yang kini hanya memiliki 10 pemain saja Namun begitu terkejutnya mereka Ketika ngeliat Kwon lagi-lagi sedang bernegosiasi Dan berniat akan membocorkan strategi tim Z kepada tim V Untungnya para tim V yang dikepalai oleh ketiga pemain yaitu Zantetsu, Ryo, dan Nagi Malah mengabaikan semua negosiasi yang Kwon tawarkan Di sana ia ingin bermain secara sportif Dikarenakan mereka sangat bosan melawan tim-tim lemah Dan ingin bertemu dengan tim yang sangat keras Di saat itulah seluruh tim Z pun akhirnya mulai bermunculan Bersamaan dengan Isagi yang tanpa basa-basi mengatakan Kalau tim Z akan mengalahkan tim V di pertandingannya Di keesokan hari, tim Z pun mulai berkumpul bersama Lalu membahas strategi mereka untuk mengalahkan tim V di sisa satu pertandingannya lagi Di sana mereka membahas ketiga pemain penting yang ada di dalam tim V Yaitu Zantetsu sang pencetak 5 gol Ryo pencetak 6 gol Dan Nagi dengan pencetak 7 golnya Di pertandingan selanjutnya mereka berniat untuk sangat fokus Menghentikan ketiga pemain tersebut Terus Kwon yang turut serta di sana juga hampir diamuk masa oleh Raichi dan kawanannya Untungnya Isagi langsung menghentikan Raichi dan menenangkan para pemain lainnya Isagi di sana berniat menghentikan amukan Raichi karena tim Z butuh satu pemain lagi Meskipun dia adalah seorang pengkhianat sekalipun Namun setelah berhasil ditenangkan Kwon bukannya berterima kasih Ia malah ngegas dan kekeh kalau dirinya gak akan main di pertandingannya nanti saat melawan tim V Kemudian secara tiba-tiba di sana Jinpachi kembali mengunculkan visualnya Ia mengumumkan peringkat yang telah mereka peroleh selama pertandingan ini Di sana terpapang jelas kalau si pengkhianat Kwon itu masih menjadi peringkat pertama di dalam tim Z Ia pun dengan bangga merasa lega Karena jika tim Z pun kalah melawan tim V Dirinya masih tinggal dan mendapat latihan khusus di dalam fasilitas bedulog Akan tetapi seketika Jinpachi langsung marah melihat hal itu Ia berkata kalau Kwon hanya beruntung bisa menjadi peringkat pertama Karena pada dasarnya menurut Jinpachi Kwon adalah pecundang paling lemah kemampuannya Dari para pemain lain yang ada di dalam tim Z Terus bukan hanya itu Para pemain lain di tim Z juga kena imbasnya nih Karena menurut Jinpachi seluruh gol yang telah mereka cetak Terjadi hanya karena ketidaksengajaan atau hanya keberuntungan semata saja Mereka semua kini dipaksa untuk menciptakan formula gol dari diri mereka masing-masing Entah itu cara berlari ataupun cara menendang agar bisa mendapat poin secara terus-menerus Karena pada dasarnya striker terbaik itu mereka yang bisa bermain dengan stabil Dan bisa terus-menerus mencetak gol di pertandingan selanjutnya Mendengar perkataan dari Jinpachi Isagi pun mulai berpikiran Kalau formula tersebut akan sangat berguna dan bisa digunakan sebagai senjata yang bisa dipakai berkali-kali Kemudian Isagi pun langsung pergi menuju ke lapangan untuk mencari formulanya Namun disana secara gak sengaja ia malah bertemu dengan Barou yang sedang melatih dirinya Terus Isagi yang tanpa basa-basi pun langsung bertanya Mengenai Barou yang bisa bertarung dengan mengandalkan kekuatannya sendiri Akan tetapi nih disana Barou malah mengabaikan pertanyaan dari Isagi Dan ia malah menyuruhnya untuk mengamati sendiri cara bermain Barou selama ini Setelah berulang kali Barou melewati Isagi dengan sangat mudah Pada akhirnya Isagi pun mulai memahami formula yang dimiliki oleh Barou Ia pun lantas berterima kasih atas pertunjukan skill Barou yang telah ia perlihatkan di depan dirinya Kemudian di keesokan hari saat beberapa menit lagi menuju kick off Mereka pun saling berjanji untuk mengerahkan seluruh kemampuan dirinya Pada pertandingan melawan tim V sekaligus laga penentu Yang menentukan mereka akan tetap berada di blue lock atau tereliminasi Dan tak bisa bergabung dengan tim Nas Jepang selamanya Awalnya Iga Guri berhasil merebut bola sekaligus melancarkan serangan pertama dari tim Z Namun sayang counter attack yang dilakukan oleh para pemain tim Z gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Gagamaru Dan kemudian tim V pun langsung mempraktekkan counter attack seperti yang dilakukan oleh tim Z sebelumnya Setelah dibobol dalam waktu yang dibilang cukup singkat Isagi masih terheran-heran bagaimana seorang Nagi bisa mencetak go dengan cara seperti itu Kelihatannya Isagi merasa takut setelah menganalisa Dan melihat faktanya apakah tim Z harus melawan tim yang berisi monster seperti Nagi Pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan Dan kali ini giliran Kunigami yang berusaha mencapai jarak ideal untuk melakukan syuting Namun sayangnya Reo mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kunigami Disitu ia pun langsung merebut bola yang ada di kaki Kunigami dan langsung melakukan counter attack Dengan kedudukan yang kini berskor 2-0 Tim Z pun panik karena mereka menganggap rencananya kini telah digagalkan Isagi bahkan kena mental dan merasa ragu Apakah mereka bisa menang melawan tim V di babak penentuan kali ini Namun Isagi akhirnya memberi semangat kepada timnya Hingga pertandingan pun kembali dilanjutkan Senjata tim Z yang belum digunakan kali ini adalah milik Chigiri Nah disaat itu Chigiri pun langsung melakukan sprint seperti biasanya Namun ternyata Zantetsu juga memiliki bakat yang serupa dengan Ichigiri Ia bahkan berhasil merebut bola dan langsung kembali melakukan serangan kepada tim Z Hasil tim V pun berhasil mencetak goal untuk yang ketiga kalinya Dengan kondisi tim Z yang saat ini Kun terlihat cukup puas Karena peluang dirinya untuk lolos ke babak selanjutnya semakin besar Namun ketika semuanya terlihat udah sangat frustasi Ternyata disitu Bachira malah tambah bergairah cuy Dan katanya monster di dalam tubuh Bachira memintanya untuk tetap semangat Meskipun dalam kondisi yang putus asa Bukannya ngerasa takut Kali ini Bachira membawa bola itu sendirian dari tengah lapangan Menggunakan kemampuan dribblenya yang luar biasa Ia berhasil melewati Reo dan juga Zantetsu Kemudian diakhiri dengan mencetak goal dengan sangat spesial Nah apa yang dilakukan Bachira tadi sepertinya memberikan semangat baru Dan membuka pemikiran tim Z tentang caranya berevolusi Menurut Kunigami juga Bachira telah menemukan formulanya sendiri Yaitu dengan cara melampaui batas kemampuannya Intinya tuh mereka harus mencoba sesuatu yang baru di setiap pertandingan Tim Z pun kini kembali bersemangat Dan kali ini Isagi meminta Raichi untuk menjaga pergerakan Reo kemanapun ia pergi Raichi tentu sangat merasa kesal Tapi karena ia juga gak punya ide lain Akhirnya Raichi pun menuruti arahan dari Isagi Tim Z sekarang bertarung habis-habisan cuy Bahkan Igagori menahan syuting yang dilakukan oleh Nagi Menggunakan kepalanya sendiri Babak pertama akhirnya berakhir dengan skor 3-2 Dan disana Isagi masih memikirkan bagaimana caranya untuk berevolusi Raichi sangat bersemangat Bahkan ia memberikan dukungan kepada tim Z Agar mereka bisa menyawarkan ketertinggalannya Babak kedua pun akhirnya kembali dimulai Disini Kunigami sadar nih Kalau saat ini lawannya lebih waspada kepada dirinya Namun sayangnya saat Isagi mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol Ia ngerasa gak yakin bisa mencetak gol dari jarak sejauh itu Hingga pada akhirnya bola kembali direbut oleh tim V Dan disitu Nagi mengatakan kepada Isagi Seandainya ia memiliki level seperti pemain tim Z Nagi akan lebih memilih untuk berhenti bermain bola Namun Isagi sepertinya kali ini gak peduli dengan perkataan tersebut Dari ruang pengawas Andri mengatakan Kalau pertandingan kali ini ternyata sesuai dengan prediksi dari Jinpachi Yaitu untuk melewati batas kemampuan Maka striker akan dipaksa mengumpulkan atau menyusun semua pengalaman Selama bermain di dalam blue lock Isagi juga mulai sadar nih Kalau ia terlalu banyak memikirkan hal yang gak perlu Contohnya ketika tadi berada di momen yang mungkin bisa dibilang Peluang untuk mencetak gol Kembali ke pertandingan Raichi terus mengikuti Reo Dan hal itu ternyata berhasil mempersempit pergerakannya Bahkan Reo sampai emosi dan mendapatkan kartu kuning nih Karena dengan sengaja mengikut leher Raichi Raichi yang mengambil tendangan bebas Langsung mengoper bola kepada Chigiri Nah kali ini Chigiri yang udah tau kemampuan Zantetsu Ia melakukan operan yang cukup jauh kepada dirinya sendiri Di luar jangkauan area yang dimiliki oleh kemampuan Zantetsu Nah jadi ternyata Zantetsu ini hanya unggul dalam sprint jarak pendek cuy Dan Chigiri bisa menang kalau ia mengajaknya lari Dalam jarak yang cukup jauh Chigiri akhirnya menciptakan gol dan membuat skor timnya menjadi seimbang Semua tekanan dari tim Z juga berhasil menyadarkan Nagi bersama Reo Bahwa di dalam sisa waktu pertandingan ini yang hanya tinggal 15 menit lagi Tim Z benar-benar menguasai jalannya pertandingan Kemudian di sisi lain Nagi pun mendapatkan penjagaan ekstra Dari Raichi dan juga ketiga back lainnya Begitu pula dengan Reo yang sampai saat ini Masih belum mampu melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Raichi kepadanya Nah menyadari Reo sudah mulai kehabisan akal Tiba-tiba aja semangat dari Nagi pun menjadi terbakar Dan dengan cepat ia pun langsung berteriak kepada Reo Untuk memberikan umpan kepadanya Serta meminta Reo untuk menyerahkan sisa pertandingan ini kepada dirinya Selanjutnya ia pun dengan cepat langsung memainkan sebuah sepak bola cantik Yang sama seperti Bacira Dimana kali ini Nagi berniat akan melewati semua orang yang ada di tim Z Secara langsung dengan dibantu oleh Zantetsu yang berada di sayap kanan Setelah berhasil melewati beberapa pemain bertahan dari tim Z Nagi pun dengan cepat langsung memberikan umpan kepada Zantetsu Dan di saat yang bersamaan Nagi kembali berlari menuju ke area kotak penalti Untuk menyambut umpan lambung yang akan segera diberikan oleh Zantetsu kepadanya Nah walaupun di momen ini sebagian besar pemain bertahan dari tim Z Sudah berhasil mengejar Nagi ke arah kotak penalti Akan tetapi nampaknya semua itu gak cukup Untuk menghentikan pergerakan dari Nagi yang luar biasa hebat Hingga pada akhirnya dengan indah Nagi pun kembali melompat ke udara Dan menunjukkan teknik tendangan berputarnya lagi kepada kita semua Akibatnya gol pun kembali berhasil diciptakan oleh Nagi Dan skor pun kembali berubah dengan cepat menjadi 4-3 Melihat aksi dari pemainan hebat Nagi Seketika semua orang yang ada di dalam arena pertandingan ini pun nampak sangat terkejut Karena faktanya ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Seorang Nagi mau berusaha lebih keras untuk menciptakan golnya sendiri Sebagaimana kita tahu selama ini Nagi kan biasanya hanya cuma nunggu ya Dan paling mengandalkan semua umpan lambung yang diciptakan oleh Ryo saja Tapi nih meskipun kali ini keadaan kembali berbalik dan nasib dari tim Z sedang tidak baik Namun nampaknya tidak ada satupun dari mereka yang ingin menyerah cuy Para pemain tim Z justru kembali terbakar Dan mereka pun kali ini sudah siap untuk melanjutkan pertandingannya kembali Awalnya Bachira sangat kesusahan untuk menerobos pertahanan dari tim V Namun beruntungnya seketika ia melihat Chigiri yang berlari dengan cepat dari sisi sayap Di sana Chigiri berinisiatif akan melakukan duel sprint kembali melawan Zantetsu Namun naasnya kali ini rencana Chigiri nampaknya diketahui oleh seorang Nagi Tapi beruntungnya Kini Isagi kembali menunjukkan kelebihannya Yaitu dengan menghentikan aksi Nagi yang ingin merebut bola dari Chigiri Sehingga Chigiri pun langsung melancarkan tendangannya menuju ke gawang dari tim V Yaps disinilah akhirnya Isagi mulai menyadari kekuatannya Yang bisa memprediksi semua titik kelemahan lawan Ataupun timnya sendiri Dari sini juga Kwon akhirnya mulai menyadari nih Kalau tim Z itu sangatlah luar biasa Karena nyatanya mereka yang hanya berjumlah 10 orang Mampu melawan tim V yang berjumlah 11 orang Dan tentunya sangat hebat di gedung 5 Tak lama kemudian permainan pun kembali dimulai Kini giliran tim V yang mulai melakukan serangannya Dengan umpan panjang Satu persatu semua pemain dari tim Z pun seketika dilewati Nagi bahkan bisa melewati Isagi yang telah mengetahui rencananya Namun disaat Isagi sudah berhasil melewati semua pemain dan akan melakukan syuting Tiba-tiba saja Entah mengapa disana semangat Kwon ternyata seketika langsung terbangun Ketika melihat tim Z yang berjuang mati-matian Ia seharusnya bisa aja tuh langsung melaju ke babak penyisian kedua Tanpa harus melakukan apapun Apalagi mengambil risiko Yaitu menghalangi Nagi sekaligus mendapatkan kartu merah Disana Kwon gak ingin usahanya hanya berdiri di pojok luar lapangan Terus setelah itu Kwon pun menyemangati tim Z Agar harus bisa memenangkan pertandingan kali ini Alhasil tim Z yang tadinya udah pasrah Kembali berkobar lagi semangatnya cuy Karena mendapat satu kesempatan lagi Berkat bantuan dari si Kwon Namun meskipun tim Z kini mendapat kesempatan Nyatanya tendangan bebas yang dilakukan oleh Ryo sangatlah berbahaya Bahkan meskipun tendangannya itu berhasil ditepis oleh penjaga gawang dari tim Z Zantetsu disana langsung menyambut bola bebas tersebut Berkat seluruh kemampuan yang dimaksimalkan oleh para pemain tim Z Bola berbahaya dari tim V akhirnya berhasil dihadang Dan kini giliran tim Z lah yang melakukan serangan balik Dipimpin oleh Isagi yang langsung mengarahkan seluruh kemampuannya Di kesempatan terakhir tersebut Pada akhirnya dengar segala usaha keras dari para pemain tim Z Isagi berhasil mencetak gol indah dan membuat timnya menuju kemenangan Kemudian penyisihan babak pertama di Blue Lock pun diumumkan Yaitu tim V sebagai juara satu dan tim Z sebagai juara dua Kedua tim ini lantas mendapat kesempatan untuk maju ke babak kedua penyisihan di dalam Blue Lock Saat para pemain tim Z sedang beristirahat Tiba-tiba di layar muncul Nichui Jinpachi yang memberikan informasi Bahwa seluruh pemain tim Z harus melakukan latihan fisik dengan serius selama 10 hari Dan dalam latihan itu para pemain dilarang keras untuk menyentuh bola Jinpachi melakukan hal itu agar para pemain tim Z mempunyai fisik yang cukup kuat Karena menurutnya para pemain tim Z itu tak lebih dari segerombolan makhluk yang paling lemah di fasilitas Blue Lock Setelah mereka melakukan latihan fisik selama 10 hari secara berturut-turut Akhirnya tibalah dimana babak penyisihan kedua ini dimulai Mereka semua kini mendapat sepasang seragam baru Dan dikumpulkan di area tengah ruang bawah tanah fasilitas Blue Lock Disana mereka semua pun dibuat terkejut karena nyatanya mereka kembali bertemu dengan para pemain dari gedung 5 Tak lama kemudian Jinpachi kembali memunculkan dirinya dan langsung menjelaskan nih Jadi Jinpachi sengaja kalau selama ini mengatakan bahwa ada pemain yang berasal dari gedung 1, 2, 3, dan 4 Yang dimana katanya para pemain itu sangat hebat dari semua striker yang ada di gedung 5 Padahal mah itu semua gak ada cuy Melainkan seluruh para striker di dalam Blue Lock ya hanya mereka doang nih yang ada di gedung 5 Nah Jinpachi melakukan itu secara sengaja agar mereka mau berjuang mati-matian Mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berusaha dengan keras untuk lolos dari seleksi pertamanya Jinpachi juga menjelaskan kalau seleksi keduanya ini dibagi menjadi 5 bagian Dan para striker dipaksa untuk bertahan sendiri-sendiri melawan seleksi kedua tersebut Selain itu bagi mereka yang lolos di seleksi kedua ini Maka akan mendapat hadiah khusus yaitu sparing melawan para pemain teratas tingkat dunia Setelah menjelaskan semuanya Jinpachi pun secara resmi memulai seleksi kedua Yang diawali oleh sesosok striker terbaik dari gedung 5 yaitu Rin Itoshi Setelah masuk ke dalam gerbang menyusul Rin Itoshi Isagi diperlihatkan sebuah hologram yang bisa menjaga gawang Jadi pada bagian pertama di seleksi kedua ini para striker secara individual diharuskan mencetak 100 gol selama 90 menit Kegawang yang dijaga oleh hologram milik Blue Lock Dan seiring berjalannya waktu tingkat kesulitan dalam mencetak gol itu akan terus bertambah Jinpachi melakukan hal ini agar para striker bisa mengembangkan dirinya masing-masing Tanpa mengandalkan pemain lainnya untuk terus mencetak gol Kembali ke Isagi yang kini akhirnya sampai di level tertinggi Di saat ia sedang kesulitan untuk terus mencetak gol ke dalam gawang Akhirnya Isagi pun menemukan titik terang untuk melewati seleksi tersebut Yaitu dengan meningkatkan kekuatan menendangnya, akurasi, dan juga cara berlarinya Seiring berjalannya waktu, Isagi pun maju ke babak selanjutnya Di sana ia membaca papan informasi yang bertuliskan Untuk maju ke babak selanjutnya, maka harus membentuk satu tim yang terdiri dari tiga orang Tak lama kemudian, muncullah dari gerbang sebelumnya Yang tak lain dan tak bukan adalah Bacira Mereka berniat akan kembali bersatu membentuk tim Namun tim mereka masih kurang satu orang lagi cuy Untuk maju ke bagian selanjutnya Isagi awalnya berpikiran nih kalau mereka akan memilih antara Kunigami atau Chigiri Tapi tak lama kemudian, mereka malah didatangi oleh Nagi yang langsung menawarkan Isagi Untuk bergabung dengannya dan juga Ryo Sayangnya di sini, Isagi lebih memilih Bacira ketimbang si Nagi Karena menurutnya Isagi tak bisa bermain bola tanpa adanya Bacira Terus Nagi yang ditolak secara mejutkan justru menawarkan dirinya untuk bergabung dengannya Melihat hal itu, pikiran Ryo pun langsung sedih bercampur aduk dengan emosi Karena seorang Nagi rela meninggalkan dirinya hanya demi masuk ke dalam tim Isagi Isagi yang masih merasa kekurangan satu orang lagi Ditambah dengan kemampuan Nagi yang cukup hebat di pertandingan sebelumnya Akhirnya langsung mengiakan kemauan si Nagi Terus Ryo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa pun Lantas melepaskan Nagi untuk maju ke babak selanjutnya Setelah masuk ke dalam ruangan babak ketiga Di sana mereka kembali bertemu dengan Rin Itoshi Yang ternyata memiliki ranking 1 di dalam fasilitas Blue Lock Ia juga ditemani oleh Tokimitsu yang memiliki ranking 3 Dan juga Aryu dengan ranking 2 Nah tim mereka ini adalah tim yang sangat kuat dan dipenuhi oleh para pemain ranking atas Tak lama kemudian Jinpachi pun akhirnya kembali memunculkan dirinya Dan memberi informasi acara yang akan berlangsung di babak ketiga ini Jadi mereka yang kini telah berhasil membentuk tim berjumlah 3 pemain Diharuskan bertanding atau menantang para tim lainnya yang ada di babak ketiga ini dan seterusnya Kemudian tim yang berhasil mengalahkan lawannya Maka mereka bisa merekrut satu pemain bebas dari tim yang telah berhasil mereka kalahkan Nah selanjutnya dari babak ketiga ini sampai kelima Mereka akan terus melakukan hal tersebut Sampai pada akhirnya tim mereka berjumlah 5 pemain Kembali ke Isagi yang nampaknya sangat tertarik untuk merekrut Rin Itoshi Pada akhirnya ia pun langsung mendatanginya dan menantang tim Rin Itoshi untuk segera bertanding Mendapat tantangan dari Isagi, Rin Itoshi pun tanpa berpikir panjang langsung mengiakkan keinginan dari Isagi Selanjutnya dengan ukuran lapangan serta gawang yang telah diperkecil bagaikan sebuah pertandingan futsal Akhirnya laga antara tim putih yang diperkuat Isagi melawan tim merah yang diperkuat Rin Itoshi pun segera dimulai Nampaknya Isagi sendiri sangat percaya diri Kalau ia bisa merebut Rin Itoshi sang peringkat pertama untuk bergabung ke dalam timnya Kemudian tak lama setelah itu kick off pun akhirnya dimulai Bacira yang kala itu mendapatkan bola di sisi sayap langsung berinisiatif bergerak maju Mengkiring bola ke depan pertahanan tim lawan dengan skillnya yang sangat memukau Tanpa diduga Bacira justru langsung mengarahkan bola lambung kepada Nagi Yang telah bersiap menerima umpan bola tersebut Tanpa berpikir panjang lagi Isagi langsung meletakkan sebuah reaksi berkelas Sehingga ia berhasil membobol gawang tim merah Sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-0 Dengan keunggulan dari tim putih disini walaupun tim putih berhasil mencetak gol terlebih dahulu Dan menekan tim merah di awal pertandingan Namun sepertinya hal itu sama sekali gak membuat Tokimitsu, Aryu serta Rin merasa terancam dengan permainan tim putih Bahkan Rin Itoshi hanya menganggap bahwa gaya permainan dari tim putih amat sangat sederhana Dan gol yang mereka ciptakan tak lain hanyalah sebuah kebetulan Rin juga nambahin kalau dirinya memang sengaja membiarkan mereka bergerak di lapangan terlebih dahulu Untuk menilai seberapa berbakat kah kemampuan mereka Tanpa ragu Rin pun langsung menilai jika kemampuan tim putih ternyata memiliki standar yang benar-benar sangat buruk Terus dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Rin Ia pun lantas bersiap akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya Tendangan yang Rin lakukan dengan jarak lebih dari 15 meter itu nyantanya Mampu membobol gawang tim putih hanya dengan sekejap mata Kini kedudukan pun menjadi simbang untuk kedua tim Sementara itu Nagi Bacira dan Isagi yang melihat gol luar biasa di depan matanya Membuat mereka terkejut seakan tak percaya dengan kemampuan Rin Itoshi Hal ini menunjukkan begitu pantasnya sosok Rin Itoshi bisa menduduki peringkat pertama di fasilitas blue lock Tak hanya sampai disitu ternyata kejutan dari tim merah di lapangan masih terus berlanjut Dimana ketika Bacira mendapatkan bola dan akan menerapkan taktik yang sama seperti sebelumnya Kali ini Aryu yang telah membaca pola serangan tersebut dengan sigap langsung memotong jalur operan dari Bacira Dan langsung memberikan bolanya kepada Tokimitsu Disana dengan sangat cepat Aryu lalu bergerak ke depan untuk kembali menerima umpan dari Tokimitsu Namun walaupun kali ini Isagi bisa memprediksi pergerakan lawan Yaitu memotong dan merebut bola dari umpan Tokimitsu Tanpa diduga dengan kakinya yang panjang serta fleksibel Aryu ternyata mampu menendang bola dari penguasaan Isagi Kedudukan kini berubah menjadi 2-1 Namun hal itu nampaknya masih kurang cukup Dan tim merah berniat akan terus melancarkan serangannya kepada tim putih Kick off akhirnya kembali dimulai Pada saat Bacira sedang membawa bola dan berniat akan menyerang tim merah Sayangnya Tokimitsu dengan stamina dan kecepatan yang sangat luar biasa Ia mampu merebut dan menggiring bola dari penguasaan Bacira ke depan gawang tim putih Tokimitsu pun akhirnya mampu mencetak gol ketiga untuk tim merah Di sini setelah gol ketiga tim putih bukannya putus asa mengetahui telah tertinggal 2 poin Nagi nampaknya mulai bersemangat untuk bisa mengalahkan para pemain hebat yang saat ini sedang berada di hadapannya Ia yang sedari awal pertandingan cenderung bermain pasif Kini mulai berinisiatif dengan mengutarakan semua rencananya kepada Bacira serta Isagi Dan bener aja ketika kick off kembali dilakukan terlihat taktik dari Nagi nampaknya berjalan cukup baik untuk membangun serangan Dengan menjadikan Bacira sebagai titik tumpu karena memiliki kelincahan Nyatanya hal ini mampu memberikan banyak opsi umpan pada Nagi serta Isagi dalam area segitiga Di satu momen ketika Bacira melihat Nagi berada tepat di depan gawang Ia pun tanpa ragu langsung memberikan semua umpan Ya walaupun Nagi sendiri mendapatkan penjagaan ketat dari Aryu Namun berkat bekatnya dalam mengontrol bola Ia mampu melakukan stopping bagaikan aksi Neymar Guna meloloskan diri dan mencetak gol kedua untuk tim putih Sementara itu Rin yang merespon permainan yang dimainkan tim putih Ia memperhatikan kembali sebuah syuting keras yang langsung diarahkan ke gawang tim putih Namun kali ini Isagi dengan sangat heroik mampu menghadang tendangan keras tersebut Tepat sebelum masuk ke dalam gawang Berkat keberhasilan aksinya itu Isagi pun mulai mengintimidasi Rin Itoshi Dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengontrol seluruh lapangan ini Rin Itoshi nampaknya merasa sedikit ter-trigger nih dengan perkataan Isagi Dan ia yang kala itu ngambil kesempatan untuk melakukan tendangan sudut Secara mengejutkan Rin langsung mengarahkan sebuah tendangan lengkung Menuju ke arah gawang tim putih Dengan adanya hal itu kedudukan pun akhirnya berskor 4-2 Tak cukup sampai disana lagi-lagi ketika tim putih kembali membangun serangan Nyatanya mereka harus menemui jalan buntu Bahkan ketika bacira akan melakukan umpan 1-2 dengan Isagi Rin yang sedari awal telah mampu membaca permainan mereka dengan sangat mudah Ia pun langsung merebut bola dari kaki Isagi Lalu ketika ia berhasil mendapatkan bola tanpa ragu Rin langsung bergerak maju ke depan Buna mengakhiri pertandingan tersebut Meskipun mendapatkan hadangan dari bacira dan Nagi disana Namun dengan kemampuannya Rin dapat melewati mereka berdua dengan sangat baik Sebelum akhirnya ia pun berhasil mencetak gol kelima Dengan gol itu tim merah pun lantas melaju ke babak selanjutnya Dan membuat tim putih harus rela mengakui keunggulan tim ranking atas Sekaligus kehilangan bacira yang diambil oleh tim merah Setelah kekalahan tersebut Mau gak mau Isagi bersama Nagi pun dipaksa kembali ke tahap kedua dalam seleksi tersebut Di dalam ruang tunggu tahap kedua Isagi terlihat mulai meneratapi nasibnya Yang tak mampu mendandingi hebatnya permainan tim Rinintoshi Disana Isagi juga mulai menyalahkan gaya permainannya sendiri Yang terlalu mengandalkan kerjasama dari timnya Pada saat ini ia merasa gak memiliki sebuah senjata yang bisa digunakan Ketika berhadapan satu lawan satu dengan lawan yang sangat hebat Melihat keputus asaan dari sosok Isagi Nagi pun dengan sangat keras langsung coba menyadarkan Isagi Sembari mengatakan bahwa alasan dirinya berada di sisi Isagi saat ini Adalah karena kehebatan Isagi yang mampu menarik menatnya untuk terus menjadi kuat Nagi dengan sangat lantang juga mengatakan Bahwa selama ini Isagi seperti hanya bergantung tuh pada permainan Bacira yang selalu mensupport dirinya Dan dari perkataan tersebut nampaknya mendorong semangat Isagi Untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan tanpa sosok Bacira di sisinya Selain itu Nagi juga mulai menjelaskan Jika dalam seleksi tahap kedua ini dengan jumlah pemain yang lebih sedikit Maka sudah dapat dipastikan kemampuan individu setiap pemain Akan berdampak besar pada jalannya permainan Melihat kondisi tersebut mereka pun mulai bertekad untuk terus berkembang nih Guna memenangkan setiap pertandingan yang akan mereka hadapi Beberapa saat kemudian tiba-tiba baru ternyata juga ikut datang ke ruang tunggu tahap kedua Dimana dengan hal itu mengisyaratkan bahwa baru juga gagal seperti Isagi Namun kedatangan baru kali ini ternyata diikuti oleh Naruhaya yang satu tim bersama dirinya Naruhaya lalu menjelaskan tentang kejadian yang mereka alami sebelumnya Jadi disini walaupun baru sangat berkontribusi mencetak 4 gol ke gawang lawan Nampaknya tim lawan justru gak memilih Baro untuk masuk ke dalam tim mereka Karena melihat sifat egois Baro yang dirasakan bisa mengganggu keseimbangan tim Bahkan Nagi yang langsung menantang Baro hampir saja membuat sebuah keributan Ketika sang raja lapangan terganggu dengan tantangan dari Nagi tersebut Untungnya persatuan itu pun bisa sedikit reda Saat mereka harus menunggu setidaknya selama 24 jam lagi Agar bisa bertanding satu sama lain Selanjutnya di ruang istirahat Isagi mulai berdiskusi tentang kekurangan mereka Dalam menghadapi tahap kedua nanti Tanpa adanya rekan yang mampu menopang baik senjata Nagi dalam mengontrol bola Ataupun direct Isagi ketika di lapangan Maka dapat dipastikan mereka akan sangat kesulitan nih untuk mencetak gol ke gawang lawan Saat ini mereka sedang memikirkan sebuah cara yang tepat Untuk menang secara individu tanpa harus mengandalkan sebuah operan bagus seperti sebelumnya Akibat hal itu Isagi sendiri pun masih bimbang memilih tim yang tepat untuk mereka lawan selanjutnya Yaitu memilih tim lemah yang memang memudahkan mereka untuk memenangkan pertandingan Tapi minusnya hal itu akan menyeluruhkan mereka nanti ketika menghadapi tahap selanjutnya Isagi pun menyarankan agar mereka memilih tim yang lebih kuat untuk dilawan Sembari berhati-hati menentukan pemain yang akan direbut Mengingat resiko kekalahan timnya saat ini semakin bertambah besar Isagi pun kembali melatih teknik tendangnya Tanpa diduga-duga Isagi disana malah didetangi oleh Naruhaya Yang bertujuan untuk menantang tim Isagi di pertandingan selanjutnya Naruhaya berani mengambil resiko melawan tim Isagi Hanya agar Nagi bisa bergabung ke dalam timnya Dengan saling mempertaruhkan impian mereka Akhirnya syarat pertandingan pun disetujui antara kedua tim Demi melawan kekuatan fisik baru serta kemampuan tendangan yang sangat luar biasa Isagi mencoba melatih kemampuan individunya Sembari menyusun sebuah rencana yang tepat untuk mengalahkannya Isagi mengatakan satu-satunya cara mengetahui bagaimana mengalahkan Barou Adalah dengan melawannya secara langsung Bisa dikatakan mereka akan bertarung dan mengambil resiko Menemukan cara menghentikan Barou ketika jalannya pertandingan sedang berlangsung Sontak Nagi pun langsung memberikan tugas jika Isagi menjaga Naruhaya Dan baru akan dijaga oleh dirinya Nampaknya gak hanya Isagi nih hamba kerja keras Karena ternyata di sisi lain Naruhaya juga melakukan hal yang sama Untuk mempersiapkan dirinya Di keesokan hari dimana ketika kick off dibunyikan Barou pun langsung mendominasi pertandingan dengan merebut bola yang ada di kaki Nagi Dengan sangat leluasa Barou ternyata berhasil mencetak gol dari jarak 29 meter Sontak tim putih pun dibuat terkejut dengan evolusi jarak pendangan Barou yang sebelumnya hanya 27 meter saja Tak mau kalah dengan gol tim lawan Isagi yang kalah itu mendapatkan bola kick off Langsung coba menyerang melewati hadangan Naruhaya Namun sayangnya disini karena kemampuan dribblenya yang gak terlalu hebat Isagi malah kesulitan untuk melewati Naruhaya Melihat Isagi sedang kebingungan Nagi Lantas menyuruhnya untuk memberikan operan tepat di ruang kosong Dalam pertahanan tim lawan Nampaknya dari kesalahan Nagi sebelumnya Ia ternyata sudah menemukan cara yang tepat nih untuk mengalahkan Barou Berkat gol dari Nagi, kedudukan pun menjadi satu sama Tak sampai disitu Nagi yang telah mengerti sifat egois Barou Tanpa beraba-aba ia langsung mencoba menekan Barou Sehingga membuat Isagi mampu merebut bola dari penguasaan Barou Selanjutnya Isagi yang sadar Naruhaya akan menjaga Nagi dengan sangat ketat Dia akhirnya membuat sebuah umpan Dimana Nagi bisa laluasa bergerak dan meneruskan bolanya Sontak dengan gol itu, kedudukan pun langsung berubah menjadi keunggulan bagi tim putih Tak terima dirinya dipermainkan oleh tim putih Barou secara gak terduga langsung menendang bola dari tengah lapangan Seperti apa yang dilakukan oleh Rin Itoshi sebelumnya Namun walaupun bola tersebut bisa dihadang oleh kipel holografik Sayangnya Naruhaya mampu bereaksi dengan cepat mendapatkan bola itu Dan kemudian ia teruskan kepada Barou Skor kini kembali berubah menjadi dua sama Naruhaya yang dari awalnya dijaga ketat oleh Isagi malah mulai meremehkan dirinya Naruhaya lalu berkata bahwa alasan utama ingin melawan tim Isagi Bahwa ia sangat percaya diri bisa mengalahkannya Sebagai mantan rekan dari tim Z sebelumnya Naruhaya bisa mengerti betul kemampuan Isagi daripada orang lain Nah seakan kena mental setelah mendengar hal tersebut Isagi saat ini malah tak bisa memfokuskan diri pada tugasnya Sehingga membiarkan Naruhaya lolos, bergerak tanpa bola, dan menerima umpan Sontak permainan posisioning Naruhaya pun Nyatanya berhasil meruntuhkan kemampuan spesial milik Isagi di sana Naruhaya langsung melakukan serangan balik Namun tendangannya itu nampak berhasil ditepis oleh penjaga gawang tim putih Akan tetapi tak hanya sampai di situ Karena lagi-lagi baru langsung bergegas dan melancarkan serangan keduanya Keadaan saat ini berubah menjadi 3-2 dengan dipimpin oleh tim merah Setelah kejadian tersebut, Isagi mulai tersadar Bahwa kemampuan antara Naruhaya dan dirinya bisa dibilang sama Meskipun Naruhaya memiliki keahlian dalam menerobos pertahanan dengan bergerak tanpa bola Namun Naruhaya sendiri masih kurang berhasil dalam finishingnya Sementara hal yang sama juga terjadi pada Isagi yang memiliki kemampuan dalam penyelesaian akhir Namun masih belum mampu menemukan celah untuk menerobos pertahanan tim lawan Dari hal inilah kemudian, Isagi mulai kembali merenungkan perkataan Naruhaya yang sebelumnya Ia berpikiran akan menemukan kekurangannya sendiri dalam pertandingan agar bisa terus melangkah maju Bener aja, ketika kick off dimulai kembali, Isagi mulai bergerak maju ke depan guna menemukan jawaban atas kekurangannya Saat Isagi terus mencoba bergerak mencari kelemahan Naruhaya, nampaknya Isagi masih saja belum berhasil menemukan celah dari pihak lawan Meski disini tim putih bisa mengajar kedudukan dengan memanfaatkan kemampuan lagi Namun Isagi berpikir jika terus menerus berjalan seperti itu, maka bisa dipastikan jika dirinya tidak akan mampu berada di level yang sama dengan para jenius di lapangan kelak nanti Sementara itu, keadaan malah kembali berubah untuk tim lawan Ketika Baru melakukan tendangan dari tengah lapangan yang berhasil dihadang oleh Nagi, sayangnya bola berhasil diribut oleh Naruhaya dan langsung diberikan kepada Baru Sontak untuk kesekian kalinya baru kembali berhasil membalikan keadaan menjadi 4-3 Nah, dengan angka yang dicetak Baru saat ini, tim lawan hanya membutuhkan setidaknya satu gol lagi untuk memenangkan pertandingan tersebut Namun meski tertinggal satu poin, Nagi saat ini nampak mulai menyadari tentang gaya permainan Naruhaya yang mampu bergerak pada titik buta Di lapangan Isagi yang saat ini menemukan kekurangannya, nampak langsung menyusun segala informasi yang ia dapatkan untuk menciptakan sebuah konsep baru dalam bermain sepak bolanya Hal itu ia lakukan sembari membackup pergerakan Nagi yang menyamakan kedudukan menjadi 4 sama Di sana bahkan saat Isagi mencoba menyusun ulang rencana guna mencetak gol penentu Ia bisa memfokuskan diri menganalisis kelemahannya dan mengabaikan Nagi yang telah mengerti Dengan sikap itu, Nagi lalu memilih untuk mempercayakan semuanya pada Isagi Sementara tim lawan yang juga berada di ujung tanduk malah bermain kurang kompak, tak seperti tim putih Baro yang dari awal adalah tipikal pemain sangat egois, justru lebih memilih untuk langsung menendang bola ke gawang lawan Dan hal itu membuat bola membentur tiang gawang tim putih Walaupun bola yang memantul itu berhasil direbut Naruhaya, namun disini sayangnya ia lebih memilih untuk melakukan syuting seperti Isagi Nah hal ini nampaknya malah kembali membuang peluang, sehingga bola saat ini berada di penguasaan Nagi Melihat hal itu, Isagi kemudian langsung melakukan seperti apa yang dilakukan Naruhaya Yaitu dengan menempatkan diri pada titik buta tim merah Isagi yang bergerak begitu lincah sembari membaca titik tumpu pijakan baru, nyatanya mampu melepaskan diri Sebelum akhirnya, ia melesatkan sebuah reaksi menyambut umpan dari Nagi Gol penentu itu pun berhasil membuat tim putih keluar sebagai pemenang Mengalahkan tim merah dengan skor tipis, yaitu 5 banding 4 Dengan kekalahan tersebut, Naruhaya pun harus melupakan semua impiannya Yaitu untuk menjadi striker terbaik di Jepang Nah diketahuilah dari sebuah faceback, Naruhaya ternyata mengemban sebuah cita-cita besar dari seluruh keluarganya Ia yang hidup bersama kakak serta adik kandungnya harus pasrah berada di bawah garis kemiskinan Dan untuk bisa terus bertahan, ayahnya sangat berharap bahwa Naruhaya suatu saat akan mengubah kehidupan adik dan kakaknya kelak di masa depan nanti Namun sayangnya setelah ia kalah, ia sadar jika dirinya tak akan dipilih oleh Isagi Naruhaya pun terlihat pasrah dan merelakan semua impiannya Dan nampaknya selama ini Isagi sendiri bukanlah orang biasa Melainkan manusia jenius dengan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat Seakan mengerti dengan perasaannya, Isagi pun tanpa ragu langsung memilih Barou untuk bergabung ke dalam timnya Guna menantang tahap selanjutnya, yang mana dengan terpilihnya Barou, hal itu pun langsung menjadi akhir bagi perjalanan dunia sepak bola Naruhaya Sementara satu hari sebelumnya di ruang tunggu tahap ketiga, Kunigami dan Chigiri masih bingung menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk bergabung dalam timnya Mereka pun sadar jika memerlukan pemain serba bisa dan mengontrol alur permainan serta memberikan operan yang sangat akurat Tanpa berpikir lama lagi disana, mereka yang melihat Ryo langsung mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim mereka Di ruang istirahat, Barou sendiri ternyata malah gak bisa akur dengan Nagi Dan selalu memperebutkan hal-hal kecil yang kurang penting Barou yang memiliki sikap egois di dalam dirinya seakan gak bisa beradaptasi menjadi sebuah tim dalam kelompok Isagi Namun meski demikian, dibalik sifat keras Barou ternyata dirinya juga merupakan sosok yang sangat disiplin dalam kehidupan sehari-harinya Bahkan saat berlatih bersama di lapangan, diperlihatkan Barou yang dengan sangat teratur melakukan latihan fisik dalam jangka waktu tertentu untuk menopang kemampuannya Disini melihat ketukunan yang ditunjukkan Barou, Isagi pun mulai berkeinginan untuk bisa lebih memahami Barou sembari berkata Mungkin dengan latihan ketat dan konsistennya lah yang menjadi alasan mengapa Barou bisa begitu kuat Sosok Barou kali ini tanpa ragu membuat Isagi mulai mengikuti sejumlah latihan fisik yang dilakukan Barou Guna bisa terus melangkah maju mengalahkan para pemain peringkat atas Selain itu, Isagi yang terobsesi membangun kemistri dengan Barou, ia terlihat terus mendekatinya untuk bisa lebih memahami Barou Isagi juga mulai bertanya sebenarnya seperti apa sih gaya permainan sepak bola yang ideal baginya Akan tetapi Barou mengatakan bahwa Isagi dan Nagi adalah sosok pendukung saja yang berguna mensupport dirinya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin Bahkan tanpa ragu Barou berkata pada Isagi kenapa gak memilih Haruhaya saja jika ia ingin memenangkan pertandingan melalui sebuah kerjasama tim Waduh bener-bener gak bisa diajak kerjasama ya Di sisi lain kita juga diperlihatkan tim Cigiri yang sedang melakukan latihan, guna mengasah serta membangun kerjasama mereka dalam pertandingan Sebagai tim yang baru terbentuk, mereka ingin bisa menyalakan kelebihan masing-masing agar mereka mampu menampilkan bakatnya dengan maksimal Ryo yang sebelumnya sangat terluka setelah dibuang oleh Nagi saat ini memiliki dendam untuk bisa mengalahkan Nagi dalam pertandingan nanti Bahkan tanpa diduga kedua tim pun secara mengejutkan bertemu di sebuah tempat pemandian seleksi tahap kedua fasilitas blue lock Isagi yang kala itu sedang membersihkan diri setelah latihan, nampaknya bisa Reunan kembali bersama Kunigami dan Cigiri disana Namun sayangnya Nagi yang bertemu kembali dengan Reo malah gak bisa akur satu sama lain Dimana Nagi yang kala itu berusaha menyapa sahabatnya, namun sapaan itu malah ditolak mentah-mentah oleh Reo Tak lama setelah itu pertemuan mereka pun malah berujung menjadi sebuah tantangan untuk saling bertanding Reo Kunigami ataupun Cigiri nampaknya sangat ingin bertanding melawan tim Isagi di seleksi kedua tahap ketiga ini Sementara di sebuah ruang pertemuan, Anri nampak sedang mempersentasikan sejauh manakah perkembangan proyek blue lock Anri mengatakan, dengan semua metode seleksi yang saat ini dilakukan Pak Ego, maka akan melahirkan seorang striker hebat yang tak bergantung pada orang lain Namun sayangnya disini para petinggi malah terus menekan blue lock untuk segera melahirkan seorang jenius yang mampu menggegerkan dunia Mendengar tekanan yang dilontarkan pihak asosiasi itu, Jinpachi pun langsung berkata bahwa selama ini asosiasi hanya menghancurkan para pemain jenius Dengan menjadikan mereka sebuah ikon untuk mendapatkan banyak keuntungan Bahkan ketika sang pemain bintang bermain di luar negeri, mereka gak dibekali dengan persiapan Sehingga mereka pun jadi gak bisa beradaptasi dengan baik dan prestasi yang mereka capai hanya bisa dibilang biasa-biasa saja Jinpachi yakin, jika siklus tersebut terus berulang, maka dapat dipastikan sepak bola Jepang akan tetap berada di kelas 3 Yaitu gak akan mampu melahirkan seorang striker jenius kelas dunia Kembali pada tim Isagi yang terlihat mereka sedang menyusun rencana untuk bisa menaklukkan tim Reo nanti Isagi berencana akan memainkan umpan-umpan pendek kepada Baro Agar mereka bisa bergerak bekerjasama dan menghancurkan formasi tim lawan Meskipun disini Isagi agak ragu mengingat perselisihan antara Baro dan Nagi Namun Isagi tetap yakin bahwa mereka akan mampu menjadi jembatan Untuk membangun sebuah kemistri diantara mereka nanti Nagi yang penasaran dengan keputusan Isagi mengapa menerima tantangan tim Reo pun mulai bertanya Dan Isagi lalu menjawab, kalau alasan dari keputusannya tersebut gak lain adalah agar tim mereka melaju ke tahap selanjutnya Selain itu, walaupun saat ini komposisi tim mereka bisa dikatakan seimbang Nampaknya Isagi menginginkan kecepatan Chigiri untuk bisa mengalahkan tim Rin Itoshi di babak selanjutnya Walaupun alasan tersebut terbilang sangat rasional, namun sayangnya pemikiran Isagi itu gak sejalan dengan rekansi timnya Dimana diketahui Baro ternyata menginginkan sosok Kunigami yang memiliki kemampuan fisik guna memperkuat serangan backupnya Sementara Nagi disini malah menginginkan sosok Reo berada di timnya Mengingat kemampuan Reo yang serba bisa Di sisi lain, tim lawan sendiri nampaknya juga sedang menyusun rencana yang tepat untuk mengalahkan tim Isagi di keesokan hari Kunigami meminta pada Reo untuk menjaga keseimbangan gaya permainan mereka Di saat Chigiri dan Kunigami akan melencarkan serangannya Reo pun dengan sangat lantang mengatakan akan menjaga pergerakan Isagi Guna membuktikan kalau pilihan Nagi untuk berada di sisi Isagi adalah keputusan yang tidak tepat Bahkan tanpa ragu, Reo mengatakan ingin mengeliminasi Nagi Jika nantinya tim mereka berhasil memenangkan laget tersebut Di sisi lain, Aryo bersama Tokimitsu terlihat masih kesulitan untuk menemukan calon lawan mereka di babak keempat ini Sedangkan Rin sendiri setiap detiknya nampak begitu serius menjalani latihan Guna mendaki puncak sepak bola dan mengalahkan kakaknya yaitu Saitoshi Bahkan Bachira yang menyadari betapa kesepiannya gaya permainan Rin Ia pun mulai mencoba mengajaknya berlatih bersama di sana Terlihat laga antara kelompok Isagi yakini tim putih Melawan kelompok Reo yaitu tim merah pun akan segera dimulai Ketika kickoff dimulai, Barou yang mendapatkan bola langsung bergerak melaju ke depan Dan berduel melawan Kunigami Nampaknya sesuai taktik yang telah direncanakan tim lawan Kunigami mampu membatasi pergerakan dari Barou untuk masuk ke dalam zona tembaknya Ryo yang telah paham dengan sikap egois dari Barou langsung datang Melakukan double pressing guna merebut bola dari kaki Barou Reo dan Kunigami pun dengan sangat cepat langsung melakukan serangan Mencoba melewati Isagi dan juga Nagi di sana Dengan kecepatannya, Cigiri pun diperlihatkan mampu melewati penjagaan Nagi Dan membobol gawang tim putih Sekaligus mengubah kedudukan sementara menjadi 1-0 Bukannya takut mengetahui tim lawan sangat kuat Isagi malah tambah bersemangat untuk menguji kemampuannya Ia juga ingin bekerja sama dengan coba menggabungkan senjata barunya Yakni pergerakan tanpa bola ke dalam kemampuan spesialnya Isagi nampaknya secara luas mampu melihat banyak opsi serangan Yang bisa ia ciptakan bersama timnya Isagi nyatanya mampu memilih rute yang tepat Untuk melakukan serangan ke dalam pertahanan tim lawan Terlihat di mana saat kick off kembali dimulai Ia pun langsung mengoper bola pada Barou Dan bergerak ke depan guna mengecoh Reo Sayangnya walaupun Isagi saat ini telah bebas tanpa penjagaan Reo Barou di sana malah tak mau mengoper bolanya kepada Isagi Sehingga membuat bola kini direbut oleh Kunigami Yang langsung melakukan sebuah tendangan keras ke arah gawang tim putih Nagi yang kesal dengan keegoisan Barou Hampir saja membuat sebuah pertikaian dengannya Namun beruntung hal itu langsung dihentikan oleh Isagi Menyadari keegoisan Barou Isagi pun mulai kembali memikirkan cara yang tepat Untuk memenangkan pertandingan tersebut Dan ketika kick off kembali dimulai Isagi dengan sangat jelas bisa melihat Bahwasannya mengoper ke arah Barou Hanya akan mengakibatkan kematian Isagi pun lantas tanpa ragu Langsung mengoper bolanya kepada Nagi Karena diperlihatkan jika ia mengoper pada Nagi Tentunya tim mereka memiliki banyak opsi Untuk menjebol gawang lawan Sontak gol itu pun memperlihatkan betapa kompaknya Permainan antara Isagi dengan Nagi Ketika berada di lapangan Walaupun berhasil mencetak angka Disini Isagi masih pesimis Kalau permainan mereka bakal bisa mengalahkan tim lawan Namun Isagi sendiri masih meyakini Bahwa permainan Barou sebagai tim Akan menjadi kunci demi meraih kemenangan Dalam laga tersebut Bahkan tanpa ragu dirinya kembali memujuk Barou Agar mau bekerja sama Menciptakan gaya permainan Sesuai arahan Isagi Namun sayangnya Lagi-lagi Barou menolak Untuk diperintah oleh Isagi Dan memilih bermain Menurut instingnya sendiri Mendengar semua perkataan dari Barou Isagi pun mulai kecewa deh Mengapa dirinya selama ini Hanya terpaku kepada Barou Di sisi lain tim lawan Nyatanya kembali bisa memperlebar jarak Di kalah Reo Mampu melewati hadangan Isagi Dan mengalirkan bola kepada rekannya Sontak dengan gol dari tim lawan Lagipun menyuruh Isagi Untuk menyerahkan Dan melupakan gaya permainan baru Isagi mulai berpikir Untuk beradaptasi Dengan gaya permainan rekannya Guna mengendalikan seluruh lapangan tersebut Seiring berjalannya waktu Pertandingan pun kembali dimulai Sadar bahwa ia gak seharusnya Memanfaatkan permainan baru Isagi akhirnya menyesuaikan Senjatanya sendiri Tanpa mengharapkan Serta memaksimalkan Kemampuan Barou Isagi bertekad Akan melahap seluruh permainan Guna memenangkan pertandingan Dan bener aja Ketika kick off kembali dilakukan Ia langsung Menunjukkan aksinya Melalui umpen terukur Nagi pada Isagi Hal itu nyatanya sukses memperkecil Perudukan mereka Dengan gol spektakuler Menjadi 2-3 Gol itu sontak membuat Barou Merasa kesal Akibat dirinya Hanya dijadikan alat oleh Isagi Untuk mencetak golnya sendiri Ketika kick off kembali dimulai pun Tim lawan langsung menyerang tim putih Nah Barou yang berhasil merebut bola Dari tim merah Dengan sangat ngotot Mencoba melakukan serangan sendiri Membalas perbuatan Isagi Namun sayangnya Barou yang memilih bermain egois Dan tak mau memberikan umpan pada Nagi Malah membuat bola yang sedang dikuasai Berhasil dimatikan pemain lawan Untung aja Isagi yang telah membaca pergerakan Baru sejak sebelumnya Mampu mengambil bola ribon Dan mengejutkan semua orang Walaupun sempat mendapatkan Hadangan dari Cigiri Namun Ia masih sempat memberikan umpan Kepada Nagi Yang berhasil diteruskan Menjadi Sebuah gol indah Sontak dengan gol itu Akhirnya tim putih Berhasil menyamakan kedudukan Menjadi tiga sama Di sisi lain Cigiri yang melihat permainan Isagi Mulai termotivasi Ia yang kala itu Mendapatkan bola dari Reo Mulai berpikir Tentang kekurangan berlarinya Yang harus men-stopping bola terlebih dulu Sebelum melakukan sprint Cigiri yang sadar bahwa Senjatanya saat ini Takkan cukup untuk mengalahkan tim putih Malah berevolusi Dengan langsung mendorong bola tersebut Guna menjaga kecepatan larinya Dengan begitu Bener aja Kemampuan barunya pun Membuat berhasil lolos Dari penjagaan Nagi Sekaligus mencetak gol keempat mereka Dan nampaknya Gol itu Membuat laga antara Tim Isagi Melawan tim Reo Akan berjalan Dengan sangat seru Disini Barupun meratapi nasibnya Dan mengaku Bahwa ia tak mampu Berbuat banyak Dalam pertandingan tersebut Terlihat baru yang selama ini Dijuluki sebagai raja lapangan Seakan-akan merasa direndahkan Oleh permainan hebat dari Isagi Ia yang merasa kesal Akhirnya langsung melakukan Tendangan keras Ketika kick off Dan membentur Tiang gawang tim merah Walaupun bola itu Sempat didapatkan oleh Kunigami Namun berkat penjagaan Nagi Serta penempatan posisi Yang dilakukan Isagi Bola malah kembali Berada di kaki Barou Yang bergerak tepat Di belakang mereka Meski Barou kali ini Berniat menggiring bola ke depan Untuk menciptakan sebuah gol Sayangnya saat ini Ia harus bimbang Akibat penjagaan Yang dilakukan oleh Cigiri Baru sadar Jika ia memaksakan Membawa bola ke depan Maka Cigiri dengan kecepatannya Akan dengan mudah Merebut bola tersebut Terus ketika Baru mulai putus asa Untuk menentukan pilihan Ia lagi-lagi Di botak berdaya Ketika melihat sorot Mata Isagi Yang memintanya Agar melakukan Operan kepada dirinya Sontak akibat ketakutan itu Tanpa disadari Baru malah melakukan Operan pada Isagi Yang kemudian bisa diteruskan Menjadi sebuah gol cantik Oleh Isagi disana Nah gitu ke lu Dari kemarin-kemarin Saat ini Baru mulai menyadari Meskipun dari dulu Ia sering meremehkan Permainan Isagi Namun kali ini Ia telah mengakui Kalau ternyata Dirinya tak lebih hebat Dari sosok Isagi Kemudian tim lawan Yang mengetahui Kalau Isagi sangat berbahaya Jika dibiarkan Akhirnya mulai menyusun Sebuah rencana Untuk membatasi pergerakannya Tim merah juga ingin Memanfaatkan evolusi Dari Cigiri Seperti sebelumnya Mereka yakin Jika bisa menghadang Isagi Serta menciptakan celah Untuk Cigiri Maka Tim merah akan keluar Sebagai pemenang Dalam gol penentu tersebut Sementara Di tim putih Isagi Mulai menemukan cara Untuk menghentikan serangan Yang mungkin akan dilakukan Oleh tim lawan Isagi yang sadar bahwa Kecepatan Cigiri Akan menjadi ancaman Akhirnya Mulai meminta Nagi Untuk merebut bola Lebih dahulu Sebelum bola tersebut Jatuh di kaki Cigiri Ketika kick off Dimulai kembali Isagi pun mulai Melancarkan aksinya Yaitu dengan menutup Jalur umpan Untuk Cigiri Sembari mematikan Pergerakan dari Reo Walaupun tim putih Membiarkan pergerakan Dari Kunigami Faktanya Tim lawan Sama sekali Gak bisa bergerak ke depan Dengan banyaknya Resiko counter Yang akan dilakukan Tim putih Tak punya pilihan lain Disini Reo pun Mencoba menciptakan Sebuah ruang kosong Dari hadangan ketat Si Isagi Untuk mengalirkan Bolanya kepada Cigiri Reo yang saat ini Berfikir telah berhasil Mengalahkan Isagi Ketika dirinya sukses Mengirimkan umpan Kepada Cigiri Yang malah dibuat terkejut Saat Isagi Berada satu langkah Di depan dirinya Dimana dengan pergerakan itu Disusul dengan Nagi Yang berlari Ke sisi tengah Dengan tujuan Untuk memotong Umpan dari Reo Isagi pun Seakan-akan Sudah membaca nih Skema apa Yang akan dimainkan Reo Baru yang kini Mendapatkan bola Malah terbayang Kembali akan kekalahannya Baik dari segi Pergerakan Isagi Ataupun Nagi Yang ada di depannya Baru mulai berpikir Ternyata Seperti inilah Perasaan orang Yang sebelumnya Hanya membantu dirinya Untuk menciptakan gol Namun sayangnya Ketika ia telah Siap berperan Menjadi karakter pendukung Di tim putih Tiba-tiba Jiwa terdalamnya Seakan-akan Enggan menerima Kenyataan itu Hal ini ternyata Membuat Baru Berevolusi dengan sendirinya Ia yang tak ingin Hancur jika menyerah Pada identitasnya Yaitu Sang Raja Lapangan Tanpa ragu-ragu Langsung melakukan Sebuah serangan solo Menggunakan teknik chopper Yang sangat memukau Dengan gol serta Kembalinya tahta Sang Raja Dalam permainan itu Nampaknya tim putih Berhasil Melaju ke tahap selanjutnya Di tempat berbeda Andri juga merasa Terpukau dengan Kehebatan baru Yang bangkit Serta mengevolusi Kemampuannya sendiri Jinpachi mengatakan Bahwa evolusi tersebut Adalah buah dari Bakat alaminya sendiri Melalui sebuah kegalahan Jinpachi percaya Bahwa setiap pemain Akan memanfaatkan Hal tersebut Jinpachi menyebut Bahwa yang dibutuhkan Setiap pemain saat ini Adalah sebuah mental Untuk mengakui Ketidakberdayaan Serta kemampuan Dalam menghadapi Keputusasaan Dengan hal tersebut Jinpachi yakin Akan membuka jalan Menuju potensi baru Yang sangat dibutuhkan Bagi para pemain Di fasilitas bulu Kembali pada tim putih Setelah berhasil Memenangkan pertandingan itu Baru nampaknya Langsung menarik Kerah baju Isagi Sembari meminta Pengakuan darinya Baru meminta Isagi untuk menarik Semua perkataan buruknya Yang sebelumnya Telah ia lontarkan Kepada dirinya Saat ini Keduanya pun Mulai saling mengakui Tentang kehebatan Mereka satu sama lain Bahkan tanpa ragu Baru pun saat ini Bersedia Menceritakan Semua kemampuannya Kepada Isagi Terlihat dari tindakan Serta sikap Baru pada Isagi Laga ini Ternyata menjadi Nilai positif Bagi tim mereka Guna melawan tim terkuat Di fasilitas Blue Lock pada Laga selanjutnya Dan untuk mencapai Semua itu Isagi bersama Nagi serta Baru telah bersiap Untuk memilih Satu pemain Yang sangat dibutuhkan Oleh mereka Dari tim merah Disini Isagi yakin Kemampuan Cigiri Akan mampu menopang Serta menciptakan Banyak variasi serangan Bagi tim mereka Nantinya Nagi menyerankan Agar mereka memilih Reo yang mempunyai Kemampuan Guna menjaga Keseimbangan Antara serangan Dan juga pertahanan Dalam timnya nanti Sementara itu Baru sendiri Lebih memilih Untuk merekrut Kundigami Yang ia nilai Memiliki kemampuan Hebat dalam menahan bola Di area kotak penalti Menurut Isagi Pendapat mereka berdua Memang benar Jika memilih Reo Ataupun Kundigami Maka akan menyeimbangkan Gaya permainan Mereka nantinya Namun Isagi yakin Kalau hal itu juga Akan menghancurkan Semua potensi Besar mereka Untuk terus berevolusi Di dalam blue lock Dengan saling mengalahkan Nah seperti yang diketahui Mereka bisa sampai Ketap ini Karena terus berevolusi Dan melahap Semua kemampuan Yang ada Dengan sangat lantang Isagi pun akhirnya Langsung memilih Sihiri Untuk bergabung Dalam timnya Guna melawan Tim Rim Intoshi Di tahap selanjutnya Reo yang tak terpilih Oleh Isagi Seketika merasa kesal Dan melampiaskan Hal tersebut Pada Nagi Yang tiba-tiba Datang hampirnya Nagi yang bermaksud Memuji permainan Reo sebelumnya Malah dipojokkan Dengan argumen Reo Yang menganggap Bahwa Nagi Telah mengkhianati dirinya Saat ini Reo justru Membebankan Semua kegagalannya Kepada Nagi Dan hal itu pun Mengakibatkan Hilangnya respek Nagi kepada Reo Nagi yang kecewa Dengan sikap Reo pun Lantas mencapakan Reo Dan tak memperdulikan Dirinya lagi Mulai saat ini Isagi yang ada Di sana juga Menambahkan Bahwa hanya striker Dengan potensi Besarlah Yang akan tetap Bertahan Di fasilitas Blue Lock Sementara itu Di tempat yang berbeda Bacira terlihat Sedang melakukan Latihan bersama Rin Di sebuah lapangan Ia yang sangat ingin Mengimbangi Kemampuan Rin Diperlihatkan Terus mencoba Mengalahkan Rin Satu lawan satu Namun sayangnya Dari sekian banyak Kemampuan yang ia dapatkan Bacira tak sekalipun Berhasil mengalahkan Rin Mengetahui permainan Bacira belum maksimal Rin mengatakan Bahwa dengan perasaan Setengah hati Ketika menggiring bola Maka itu takkan cukup Untuk mengalahkan dirinya Sontak mendengar perkataan itu Bacira pun terkejut Dengan Rin Yang mengerti perasaannya Selanjutnya Dalam sebuah flashback Kita diperlihatkan Pada masa kecil Bacira yang diketahui Sangat mencintai sepak bola Siang malam Bacira benar-benar Gak bisa lepas Dari sebuah bola Bahkan semenjak kecil Bakat dribble Bacira Juga sudah terlihat Ketika dirinya mampu Menggocek-gocek Seperti Messi di lapangan Namun sayangnya Bakatnya itu Malah menjadi bumerang tersendiri Dikalah teman-temannya Merasa kesal Dan mulai menjauhi Bacira Karena tak bisa Menyaingi kehebatannya Bacira yang saat ini Hanya bisa bermain bola sendirian Mulai merasakan Sosok monster Yang ada di dalam dirinya Walaupun dinilai aneh Oleh orang lain Akibat perasaan Lalu Bacira Namun ia tetap Menganggap dirinya Memiliki monster Berkat nasihat Dari ibunya Bacira berharap Bahwa suatu hari nanti Akan ada seseorang Yang juga merasakan Sosok monster tersebut Seperti dirinya Namun terkadang Bacira sendiri Nampaknya merasa takut Jika suatu hari nanti Dirinya gak kunjung Menemukan seseorang Yang bisa memahaminya Beruntung Kini Bacira diundang Oleh pihak asosiasi Untuk bergabung Dengan Blue Lock Ia yang saat itu Bergabung bersama Tim Z Untuk pertama kalinya Bertemu sosok yang selama ini Ia cari Bacira percaya Bahwa Isagi adalah Partner yang Tepat bagi dirinya Dan ia pun Akhirnya mulai memutuskan Untuk mempercayai Isagi Pada saat ini Sementara itu Di tempat yang berbeda Isagi berserta Rekan yang saat ini Berada di tahap keempat Malah terlihat Kurang akur Penat menghadapi Sifat kekanak-kanakan timnya Isagi pun Mengajak mereka Untuk makan bersama Di kantin Namun hanya barulah Yang mengiakan Ajakan dari Isagi Karena Nagi dan Shikiri Sedang sibuk Dengan diri mereka Masing-masing Nah disana Baru mulai menanyakan Sebenarnya bagaimana sih Cara Isagi Agar bisa mengontrol Seluruh lapangan Dalam pertandingan Seperti yang kita ketau Ya cuy Dalam pertandingan Isagi terbukti Mampu Memprediksi Membuat rencana Serta mengeksekusi Seluruh keputusan Dengan baik Isagi disana Akhirnya dengan semangat Mulai menceritakan Seluruh kemampuannya Sembari meminta maaf Atas sikap Isagi Yang berlebihan Pada saat sebelumnya Mengetahui Kalau timnya saat ini Telah sepenuhnya lengkap Untuk melangkah maju Isagi pun Tanpa basa-basi lagi Datang ke tempat Bacira dan Rin Untuk menantang Tim mereka bertanding Dengan tujuan Merbu sosok Bacira Kembali Kepada Isagi Setelah kedua Bilah pihak setuju Untuk saling bertanding Akhirnya Laga terakhir Mereka diseleksi kedua Di sini kita juga diperlihatkan Sebuah formasi Yang akan kedua Dimainkan dalam pertandingan tersebut Sayangnya Formasi yang telah Mereka atur sebelumnya Tiba-tiba saja berubah Di saat baru Muak melihat sikap aneh Serta pesimis Dari Tokimitsu Baro meminta pada Isagi Untuk meroling posisinya Karena dirinya Sangat ingin Melawan sosok Tokimitsu Yang sangat aneh Sementara itu Hal yang serupa juga Terjadi kepada Nagi Yang memutuskan Untuk melawan pemain terkuat Dalam fasilitas blue lock Yaitu Rinitoshi Dengan adanya hal itu Isagi pun saat ini Terpaksa akan berhadapan Dengan sahabatnya Yaitu Bacira Dan Shigiri sendiri Akan berhadapan langsung Melawan Aryu Seiring berjalannya waktu Kick off pun dimulai Bacira yang coba Men dribble bola Malah dibuat terpojok Oleh penjagaan ketat Yang dilakukan oleh Isagi Bacira disini sadar cuy Kalau selama ini Isagi telah berevolusi Dan mampu menggunakan Kemampuan matanya Dengan sangat baik Terlihat Isagi mampu Memposisikan diri Untuk menutup jalur serangan Yang akan dilakukan Bacira Gol yang dibuat oleh Chigiri Merubah kedudukan Menjadi 1-0 Sontak Bacira Yang melihat skema serangan Tim putih pun Nampak mulai terpukau Ternyata mereka semua Kini sudah berevolusi Sehingga mampu Mampu menciptakan Sebuah koneksi Yang sangat berkelas Bacira mulai berpikir Bahwa tim Isagi saat ini Memanglah tim yang Sangat layak Untuk dilawan Oleh tim terbaik Di fasilitas blue lock Merespon gol cepat Yang dilakukan oleh tim putih Ario pun langsung maju ke depan Di saat Bacira sedang menguasai bola Di tengah lapangan Di sana Isagi yang diperlihatkan Sedang mencoba memikirkan Cara terbaik untuk Membloking bola Dari penguasaan Bacira Secara tiba-tiba Bacira justru melakukan umpan Dengan tak melihat Dan diarahkan pada Ario yang dijaga ketat Oleh Chigiri Namun sayangnya Ario disana masih berhasil Menerima umpan tersebut Yang selanjutnya Ia teruskan kepada Tokimitsu Dengan kekuatan otot Kawat tulang besi Ternyata baru sendiri Nggak mampu menghentikan Pergerakan dari Tokimitsu Tokimitsu tanpa berlama-lama juga Langsung umpan bola tersebut Kepada Rinitoshi Yang kala itu berlari Dan menyambut Umpan tersebut Isagi yang kala itu Menjadi pemain terakhir Di pertahanan tim putih Nyatanya dibotak berkutik Dengan aksi tipuan dari Rin Melihat gol spektakuler tersebut Nagi serta Chigiri pun Dibuat kebingungan Tentang bagaimanakah Cara Rin berpikir Mereka yang telah bergerak Maksimal guna Menghentikan jalur tembakan Rin Masih aja tuh dibuat Nggak berkutik Di hadapan Rin Itoshi Isagi yang mendengar hal itu Pun mulai menjelaskan pada rekannya Tentang permainan Yang dilakukan Rin barusan Isagi mengatakan Ketika mereka berpikir Bahwa pergerakan Rin Yaitu mendapatkan bola Di dalam zona tembaknya Hal ini membuat Chigiri Maupun Nagi Hanya fokus untuk menutup Serta menggagalkan tembakan Dilakukan Rin saja Namun sayangnya Dengan kemampuan berpikir Rin Yang mampu melihat Masa depan sebelum orang lain Ternyata berhasil Memperdaya lawannya Agar berpikir sesuai Dengan apa yang Ia inginkan Dimana hal itu Lantas akan membatasi Keputusan Serta tindakan Yang akan Diambil lawannya Disini Bukannya Depresiker Telah kalah dari Pemikiran Rin Nyatanya Isagi malah nampak Begitu bersemangat Ia yang sadar Walaupun nggak bisa Menghentikan Rin Paling tidak saat ini Isagi sudah mengerti Tentang cara berpikir Rin Yang tidak bisa ia pahami Dalam laga sebelumnya Isagi mulai berpikir Jika dirinya bisa melahap Seluruh kemampuan Rin Kemungkinan besar Kemenangan bukanlah Hal yang nggak mungkin Bagi tim putih nantinya Hal ini juga Mengisyaratkan bahwa Hanya dirilah Satu-satunya pemain Dari tim putih Yang mampu Mengimbangi Rin Utoshi Sang peringkat pertama Selanjutnya Di saat tim putih Kembali mencoba Membangun serangan Melalui cigiri Yang kala itu Bergerak di sisi sayap Isagi pun lantas Bergerak ke dalam Titik buta Formasi lawan Untuk mencari ruang kosong Dan menyambut Umpan dari cigiri Namun sayangnya Ketika Isagi telah yakin Akan menerima bola tersebut Tanpa diduga Sekali lagi Rin Mampu memprediksi Dan mengumpan bola itu Kepada Bacira Walaupun tim putih Berhasil kembali Mundur ke pertahanan Namun Bacira yang kala itu Melihat pergerakan Aryu Sekali lagi langsung Melakukan umpan backspin Tepat ke arah Aryu Yang mempercayakan Lompatan fleksibelnya Serta kakinya Yang sangat panjang Terlihat Selain permainan Rin Yang sangat luar biasa Nampaknya Kehadiran Bacira Membuat tim merah Saat ini Tak lagi bermain individual Seperti sebelumnya Di sisi lain Permainan hebat tim merah Ternyata membuat Nagi berencana Untuk bisa Mengalahkan mereka semua Ia yang mengingat Masa lalu Ketika diajak Treyu untuk Menemain bola Saat ini Merasa sangat bersyukur Karena bisa Berada di Fasilitas blue lock Hal ini Ternyata juga Membuat semangat Nagi Menjadi Mengebu-gebu Diperlihatkan ketika Kick off dimulai kembali Nagi pun mulai Membaca situasi lapangan Guna mengambil keputusan Tentang langkah apa Yang tepat Untuk mensupport Isagi Ia mulai berpikir Walaupun Rin dan Isagi Memiliki pandangan yang setara Namun akibat Kemampuan fisik Isagi Yang masih berada Di bawah Rin Membuat Isagi Menjadi kalah Saat pertandingan Kemudian Nagi berpikir Dengan menjadikan dirinya Sebagai langkah terakhir Untuk Melengkapi Kekurangan Isagi Mungkin hal itu Akan membantu Isagi Mengalahkan Rin Itoshi Dan bener aja Setelah memikirkan semua itu Nagi pun langsung Bergerak maju ke depan Dengan menjadi umpan Bagi operan Yang dilakukan cinggiri Pada Isagi Dimana Isagi Yang saat itu Menerima bola Tanpa ragu Langsung kembali Meneruskan umpan pada Nagi Yang sudah bergerak ke depan Mendahului Rin Itoshi Disini Walaupun Rin nampaknya Menghadang pergerakan Nagi Namun berkat aksi Fake shot yang ia lakukan Ternyata berhasil Mengecorin Sehingga membuat dirinya Leluasa mencetak gol Ke gawang lawan Sontak Gol itu pun Kembali mengubah kedudukan Menjadi dua sama Antara tim Isagi Melawan Tim Rin Itoshi Disana Sementara itu Di ruang kontrol Andri yang melihat Permainan hebat dari Nagi Karena melakukan Tipuan syuting Sebelum akhirnya Mencetak gol Ia pun merasa kagum Sampai menyebut Permainannya itu adalah Sebuah keajaiban Namun berbeda dengan Jinpachi yang berpendapat Bahwa permainan itu Hanyalah sebuah pertunjukan Murahan Jinpachi mengatakan Bahwa akan ada formula Yang menanti mereka Di akhir seleksi tersebut Entah apa maksud dari Perkataan Jinpachi sendiri Namun yang jelas lagi itu Akan ditentukan ketika Pertandingan Mencapai babak akhir Kemudian Di lapangan setelah Nagi berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan Terlihat Isagi yang mulai bergembira Karena mengetahui dirinya Saat ini bisa bermain Dengan imbang Melawan Rinkitoshi Namun meski demikian Isagi tersadar Bahwa kesuksesannya itu Bukan hasil murni Yang berasal Dari kemampuan individunya Isagi menambahkan Jika dirinya gak mampu Mengalahkan Rin secara individu Maka saat ini Ia takkan pernah bisa Menjadi sosok striker Hebat kelas dunia Sementara itu Rin yang tertrigger Dengan permainan hebat Isagi Mulai terlihat sangat serius Dan ingin menghancurkan Tim putih Rin yang kala itu Memulai kick off Langsung memberikan Umpan ke sisi kanan Memanfaatkan Tokimitsu Guna membuka ruang baginya Untuk bergerak maju Di saat Tim merah sedang menyerang Nagi yang datang mencoba Untuk menghentikan Rin Malah kembali terkecoh Dengan aksi Rin yang memutar bola Bahkan Isagi yang telah memprediksi Serta datang Membackupnya Harus terlambat Sehingga Rin mampu Meneruskan bola pada Bacira Yang saat itu Bebas tanpa penjagaan Di sini Bacira Yang telah sepenuhnya Mendapatkan bola Tanpa pikir panjang Langsung melakukan Sebuah tendangan keras Guna menambahkan angka Bagi Tim merah Menjadi 32 Isagi akhirnya Mulai sadar nih Cuy Kalau ternyata Rin telah membaca Seluruh pergerakan Baik lawan Ataupun kawannya sendiri Hal itu Yang lakukan untuk Membangun set play Menakjubkan Dengan mengendalikan orang lain Untuk memanipulasi Pikiran mereka Rin diperlihatkan Mampu meningkatkan Potensi teman-temannya Guna menciptakan permainan Tingkat tinggi Dan menghancurkan Pertahanan tim lawan Melihat fakta itu Di depan matanya Sontak Isagi mulai ragu Apakah dirinya Mampu melahap Seorang jenius Yang berada Satu level Di atasnya Di balik itu semua Terlihat sosok raja Yang sebelumnya Tak pernah menonjol Dalam laga Sedang menunggu Kesempatan yang tepat Untuk menerkam Mangsanya Dengan tatapan tajam Seakan memiliki Sebuah rencana King Barou Terus mengamati Dan memikirkan Langkah apa Yang selanjutnya Akan ia mainkan Dan Meraja Ketika Kikong Kembali dimulai Isagi langsung Memberikan umpan Pada Chigiri Yang bergerak Di sisi sayap Dengan kaki cepatnya Di sana Isagi yang telah Percaya diri Akan menerima umpan Yang telah dioperkan Oleh Nagi Malah dibuat kecewa Ternyata Pergerakannya tersebut Telah diprediksi oleh Rin Isagi disana Mulai bimbang Tentang langkah apa Yang akan ia ambil Untuk melewati Situasi tersebut Dan Di saat yang bersamaan Tanpa semua orang sadari Termasuk Rin Barou yang dari tadi Telah menunggu Momen bug singa kelaparan Langsung datang Mencuri bola Dari Isagi Selanjutnya Setelah goal Yang diciptakan oleh Barou Isagi mengatakan Bahwa Barou Yang selalu Terobsesi Untuk melahap dirinya Justru membuat Barou sendiri Menjadi sosok berbeda Yang tak bisa Diprediksi oleh Rin Mengingat Gaya permainan Rin Yang selalu Mempertimbangkan Segala hal Secara rasional Nah Isagi pun Disana mulai tersadar Mungkin dengan Menjadikan sosok Barou Yang tak bisa diprediksikan Oleh Rin Maka permainan itu Pastinya akan Sangat sulit diprediksi Bahkan oleh sosok Rin Itoshi Sang peringkat 1 Di fasilitas Blue Lock Tak lama setelah itu Kick off pun Kembali dimulai Isagi mulai meminta Cigiri Untuk melakukan Marking cepat Pada setiap Pemain lawan Yang sedang Menguasai bola Di lapangan Melihat penjagaan ketat Yang dilakukan oleh Tim Merah Rin pun Akhirnya gak memiliki Pilihan lain Selain memberikan Kumpan Pada Bacira Yang bergerak Di sisi sayap Disini sesuai dengan Keinginan Isagi Cigiri pun Mampu melakukan Pransisi cepat Memaking Bacira Disaat Isagi bergantian Menjaga sosok Rin Itoshi Dengan adanya Kondisi tersebut Bacira pun Dibuat kebingungan Dengan cara untuk Bergerak melewati Hadangan dari Seorang Cigiri Ditambah Isagi Yang sebelumnya Memarking Rin Saat ini Ia justru telah ada Di depan Bacira Melewati Rin Yang saat ini Sedang fokus Kepada Isagi Namun Sayangnya Baru yang telah Bebas bergerak Kedepan melewati Hadangan Tokimitsu Akhirnya harus terhenti Oleh Rin Yang tiba-tiba Ada disana Sementara itu Bacira diperlihatkan Seakan melihat Permainan kedua Sosok monster Yang sedang saling Bersaing Satu sama lain Namun Dengan kemampuannya Saat ini Bacira akhirnya Tersadar Kalau ia Nggak akan Pernah bisa Bersaing Bersama mereka Berdua Beberapa pemain Kini terlihat Sudah mulai kehilangan Stamina Termasuk Bacira Namun Sayangnya Disini Momentum Malah kembali Berbalik Pada tim merah Dimana ketika Rin mendapatkan Bola hasil Lemparan ke dalam Ia lalu bergerak Dengan memanfaatkan Stamina Tokimitsu Tokimitsu yang Kala itu Sedang membawa bola Akhirnya terpaksa Harus dihentikan Dengan keras Oleh Chigiri dan Baru Sehingga Membuahkan Sebuah free kick Bagi tim lawan Selanjutnya Ketika Rin akan Mengambil kesempatan Tersebut Isagi yang saat ini Berdiri sebagai Pagar betis pun Dibuat bimbang Tentang putusan apa Yang akan Diambil oleh Rin disana Bukannya melompat Ketika Rin menendang Isagi justru Hanya terdiam Melihat tembakan Indah dari Rin Yang mengubah skor Menjadi 4-3 Dan di momen inilah Pertalungan antara Isagi dan Tri tersebut Berhasil men-trigger Evolusi Bacira Yang nampak Ingin bisa bersaing Dengan mereka Berdua disana Setelah terjadinya Gol keempat Tim Isagi diperlihatkan Melalui menganalisis Proses gol Yang diciptakan oleh Rin Diketahui sebenarnya Isagi sendiri Telah mengantisipasi Penurunan stamina Para pemain lawan Yang makin ngos-ngosan Di penghujung laga Namun akibat Ia lambat menyadari Stamina yang dimiliki Tokimitsu Hal ini membuat Dirinya terlambat Mengantisipasi Taktik 1-2 Yang dimainkan Rin bersama Tokimitsu Jika saja dirinya Bisa lebih awal Menyadari stamina Yang dimiliki Tokimitsu Kemungkinan tim mereka Akan mampu Menggagalkan gol Yang dicetak Nampaknya Isagi mulai bisa menelah Taktik apa Yang sedang Rin mainkan Guna menciptakan celah Di pertahanan tim putih Rin yang sudah memprediksi Isagi akan bimbang Untuk mengambil keputusan Saat menjadi pagar beti sebelumnya Tanpa ragu Ia pun langsung melakukan Tendangan nengkung Di atas kepala Isagi Untuk mencetak Angka bagi timnya Dan pemikiran inilah Yang membuat Isagi Mulai bertekad Jika ia bisa melah Permainan dari Rin Maka dapat dipastikan Ia akan menemukan Sebuah formula baru Untuk mengalahkan Sesosok Rin Itoshi Di sana Bener aja Ketika kick off dimulai Isagi yang sedang Menguasai bola Nampak mulai bergerak Maju tepat Di belakang baru Di sana Isagi mulai mengubah Pergerakannya Menusuk dari sisi sayap Walaupun sempat Mendapatkan hadangan Dari Bacira serta Rin Isagi pun dengan Sangat cepat Langsung mengubah Jalur serangannya Menuju ke sisi sebaliknya Yaitu pada Chigiri Dengan gol tak terduga itu Tim putih berhasil Mengubah kerudukan Menjadi imbang Sekaligus membuat Rin Seakan Akan kena mental Karena Prediksinya kali ini Mampu dipatahkan oleh Sosok Isagi Yang mulai menjelaskan Bahwa gol tersebut Bisa terjadi Karena Isagi Telah memprediksikan Semuanya Tak hanya itu Gol keempat ini Nyatanya memberikan Semangat baru Bagi seluruh pemain Yang ada di tim putih Terutama Shinagi Merespon gol keempat Dari tim putih Rin pun meminta Pada rekannya Untuk mengerahkan Semua kemampuan mereka Rin ternyata Nggak terima Kalau dirinya Dipermainkan oleh Isagi Ia juga mulai Menyusun sebuah taktik Untuk mencetak angka Bagi tim merah Sayangnya Bachira yang kala itu Sedang terjatuh Dalam jurang Keputusasaan Seketika ia Kebingungan Dengan langkah apa Yang tepat Untuk memanfaatkan Bola di kakinya Hal ini Nampaknya Membuat Chigiri harus Hilang fokus Dalam pertandingan Dan memudahkan Chigiri Melakukan tackle Sehingga Bola tersebut Berhasil dikuasai Oleh Barou Yang kala itu Langsung bergerak Maju ke depan Melewati Handangan Tokimitsu Sementara itu Di saat yang bersamaan Nagi yang bergerak Di samping Bachira mulai Memberikan saran Yang cukup kasar Atas tindakan Bachira sebelumnya Nagi mengatakan Membuat dengan Permainan Bachira Yang seperti ini Maka ia gak pantas Untuk Isagi pilih Jika tim putih Berhasil Memenangkan Langkah tersebut Nagi menambahkan Bahwa Jangan terus-terusan Berharap Kalau dirinya akan Menjadi orang yang Terpilih Dalam seleksi ini Nah Bachira akhirnya Mulai mengingat Kembali masa kecilnya Yang mana ketika Bachira mengingat Semua nasihat dari ibunya Hal itu sontak Membuat sebuah Kebangkitan Untuk Bachira disana Selanjutnya Kembali pada tim putih Dimana baru Yang saat ini Sedang marking ketat Langsung menerobos Dan melakukan umpan Satu dua Dengan Isagi Namun sayangnya Lagi-lagi ketika Semua orang berpikir Lagi itu akan Segera berakhir Dalam sepersekian detik Rin dengan refleks cepatnya Berhasil menghadang Tendangan tersebut Tak sampai disitu aja Karena bola yang sebelumnya Dihadang oleh Rin Nyatanya berhasil Dikuasai oleh Bachira Yang saat itu Kembali dibayang-bayangi Oleh sosok monster Di dalam dirinya Bachira sedikit demi sedikit Melakukan penolakan Akan permainannya sendiri Ia yang saat itu Tak ingin begitu saja Penghilangan sosok rekan Seperti Isagi dan Rimitoshi Dengan keegoisannya Bachira pun langsung Menerobos maju Seorang diri Dan menunjukkan Sebuah teknik Buah tendangan Isagi nyatanya Mampu bergerak turun ke belakang Dan coba Menutup tembakan Dari Bachira Sontak dengan aksi Yang dilakukan oleh Isagi Akhirnya laga tersebut pun Terus berlanjut Ke episode Sebenarnya Namun sayang kamu Yah sayang kamu Namun sayang Ketika tendangan Bachira Berhasil dihadang oleh Isagi Bola tersebut Jatuh tepat ke kaki Rin Hanya membutuhkan 8 detik Rin bisa mengubah Keadaan skor Menjadi 5 banding 4 Ia bersama timnya Berhasil memenangkan Pertandingan kali ini Namun Rin sendiri Gak menduga Jika bola itu Akan jatuh tepat Di sampingnya Berkat kemampuan Dan bakatnya itulah Meski Isagi Bersama timnya kalah Rin tetap memilih Isagi Yoichi Untuk masuk menjadi Anggota kelima Di timnya sendiri Alasan Rin memilih Isagi Karena untuk pertama kalinya Isagi berhasil Membuat Rin Merasa kalah darinya Selain itu Rin juga menganggap Bahwa Isagi Sangat pantas Berada di samping Rin Saat ia akan menjadi Pesepak bola terhebat Di dunia kelab Isagi Tidak lupa Meminta maaf Kepada timnya Karena ia merasa Bersalah Tidak bisa Memenangkan Pertandingan ini Mereka bertiga Tidak mempermasalahkan Kekalahan barusan Justru mereka Mendukung Kesempatan Isagi Bisa bergabung Dengan tim Rin Anjir cowok Ini sedih banget lah Kini Isagi bersama tim Barunya lanjut Ke seleksi ketiga Disinilah Rin menjelaskan Kalau tembakan gol Yang baru ia ciptakan Bukanlah sebuah Keberuntungan Saat itu memang tembakan yang dibuat Bacira berhasil dihadang oleh Isagi Dan dari situ bola bisa jatuh kemanapun Akan tetapi nih Rinitoshi berhasil memprediksi itu semua Sama seperti yang dijelaskan oleh Jinpachi Bahwa keberuntungan bukanlah suatu kebetulan yang hanya bisa kita tunggu Akan tetapi keberuntungan berjalan dengan adanya sebuah usaha Ibaratnya kayak burung yang berak di atas kita Kalau kita berhasil menghindari berakan burung Itu bukanlah sebuah kebetulan Melainkan kita sudah bisa memprediksinya Jika bisa menyadari lebih awal dan menghindar Tentu kita gak bisa sebut itu sebagai sebuah keberuntungan bukan? Yap seperti itulah kejadian yang tadi Rin manfaatkan Dalam waktu beberapa detik Insting alami Rin berhasil memprediksi dimana jatuhnya bola Keberuntungan gak selalu ada tetapi akan datang dengan adil Di sisi orang yang berjuang Di dalam sebuah pertandingan sepak bola dalam waktu 90 menit Semua keberuntungan dan kepastian bisa datang kapan saja Namun harus ada usaha yang dilakukan Seperti menggiring bola, mengoper, lalu menembak ke arah gawang Itu semua butuh prediksi dan perhitungan yang pas Agar kita bisa mendapat keberuntungan yaitu berupa kemenangan Itu semualah yang sudah Rin lakukan sejak awal Ya pantaslah cuy Rin bisa sehebat ini ya kan Kenyataan itu membuat Isagi terpaksa menelan bulat-bulat kenyataan Kalau dirinya belum se-level dengan Rin Serta membuatnya menjadi semakin bergairah demi mengalahkan Rin Selesai menyelesaikan seleksi kedua Mereka berlima harus bersiap Karena di seleksi ketiga nanti Mereka akan menghadapi pesepak bola terhebat dari manca negara Di antaranya adalah Luna sang bangsawan dari Spanyol Adam sang pencetak gol terbanyak dari Inggris Cavazos sang tembakan bebas dari Argentina Silva sang tank yang haus kemenangan dari Brazil Dan kapten mereka yang masih 17 tahun Yakni Loki anak ajaib dari Perancis Berbeda dengan anggota timnya Rin tidak terlalu mementingkan latar belakang para lawan Saat ini ia tengah fokus mempersiapkan diri di ruang pelatihan Isagi yang gak mau kalah dari Rin langsung menyusulnya dan mengikuti setiap gerakan Rin Ya meski dia gak bisa melakukan hal kayak gitu cuy Daripada mengikuti latihan yang gak cocok sama dirinya Isagi memilih untuk pergi ke lapangan Dia masih gak nyangka sampai sekarang Kegagalan yang membuatnya tereliminasi di turnamen dulu Justru membuatnya bisa melawan pemain terbaik dari manca negara Fisik para pemain manca negara terlihat berbeda dari Rin dan timnya Mereka bahkan sangat peremehkan kemampuan Isagi, Aryu, Tokimitsu, dan Bacira Akan tetapi berbeda dengan Rin Ia terlihat sangat berani menantang pemain manca negara secara langsung Ia akan membuktikan kemampuan hebat anggota timnya Isagi mengoper bola ke Bacira yang langsung memulai aksi pertamanya dengan menggiring bola Dan melewati Kefsos dengan sangat mudah Kemudian disusul Isagi dari samping menunggu operan bola Namun langkahnya terhenti oleh sosok Loki yang muncul tepat di hadapannya Tidak ingin menyanyiakan kesempatan Bacira melakukan umpan tipuan menuju ke arah Rin yang sudah siap melakukan tembakan Pada menit awal, Rin berhasil mencetakkan gol pertama untuk timnya Rin bisa memanfaatkan kemistri dari Bacira dan Isagi Kemudian menggunakannya untuk menciptakan serangan Ia membuat peluang besar dan membuat seakan-akan musuh dari manca negara ini cuma cecunguk belaka Akan tetapi, hal tersebut justru membuat para musuh ingin menunjukkan seluruh kemampuan mereka berlima Seketika Rin bersama timnya pun tercengah gak bisa berbuat apa-apa Mulai dari Loki yang melewati pertahanan semua pemain termasuk Rin hanya dengan menggunakan kecepatannya Disusuluna yang memberikan bola ke arah Kavazos untuk membuat umpan lambung kepada Silva Dan diakhiri dengan cetakan gol dari tembakan Adam Seketika mereka berlima berada di level yang paling bawah di hadapan pemain manca negara Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencetak gol lebih banyak lagi Dan seleksi pun berakhir dengan skor 5 banding 1 Inilah bukti perbandingan kemampuan dari para pemain manca negara Mereka berhasil membalikan keadaan dan membuat Rin bersama timnya terlihat seperti seonggok rumput yang gampang diinjak-injak Kekalahan yang dialami tim Blue Lock membuat para investor nangis Mereka sudah menghabiskan sampai 100 juta untuk membayar para pemain manca negara demi membuktikan hasil dari seleksi Bahkan para investor berencana untuk menyudahi proyek Blue Lock Akan tetapi buat Jinpachi ini semua belum berakhir Dia memiliki rencana besar untuk kembali melanjutkan proyek Blue Lock Dan membuat pertaruhan yang besar demi mempertahankan proyeknya Sementara di ruang istirahat, Isagi bersama kawan-kawan masih merasa kesal akan kekalahan mereka Berbeda dengan Rin, ia terlihat tenang Tetapi dalam hatinya, Rin masih memiliki hasrat buat menjadi pesepak bola nomor satu di dunia Dari pengalaman dan memperhatikan Rin tersebutlah, Isagi jadi mengerti Jika kita menginginkan sesuatu pencapaian, kita harus berjuang lebih keras lagi Kalau jatuh, hah? Hal itu mah udah biasa Jadikan kegagalanmu sebagai pelajaran dan acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi Setelah puas beristirahat, Jinpachi mengumumkan bahwa hari ini seluruh seleksi kedua telah berakhir Setiap pemain yang lolos akan dikumpulkan dalam satu aula Dari 300 orang yang lolos seleksi kedua, tersisa 35 orang dan dipisah menjadi 7 tim berbeda Tim pertama adalah Rin, Isagi, Bajira, Aryu, Tokimitsu Tim kedua ada Nagi, Baro, Chigiri, Surugi, Kiora Akhirnya Isagi bertemu kembali nih dengan 3 orang dari dalam timnya Tim ketiga ada Eita, Himizu, Kenyu, Yuzu, Taito Tim keempat ada Akira, Sunzaki, Haiji, Hiragi, Nanase Tim kelima ada Niko, Yukio, Hiyori, Samarada, dan Nishioka Yang mengalami cedera setelah melakukan seleksi kedua Tim ke enam adalah yang paling mencolok, ada Raichi, Gagamaru, Wanima, Tanaka, dan Shibuma Lalu tim ketujuh ada Igaguri, Tensu, Ranze, Reo, dan seorang rang terakhir yang bisa menjatuhkan kunigai Dia adalah Shido Tanpa berlama-lama lagi, Jinpachi segera memberitahu rencana besarnya untuk mempertahankan projek Blue Lock Ia menggunakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh para investor untuk melakukan pertandingan melawan timnas Jepang U20 Jika mereka masih mengalami kekalahan, maka nasib mereka akan berakhir bersamaan dengan nasib projek Blue Lock Namun, kalau mereka justru bisa memenangkan pertandingan, maka mereka akan merebut posisi perwakilan persepak bolaan Jepang Bahkan, projek Blue Lock digadang-gadangkan menjadi revolusi bagi dunia persepak bolaan terutama di negara Jepang Jinpachi juga menambahkan jika timnas U20 tidak mau meremehkan Blue Lock Mereka bahkan mengajak Saitoshi bergabung dengan timnas sebagai gelandang Melihat kenyataan itulah membuat semangat Rin untuk mendapatkan kemenangan menjadi semakin mengebu-gebu Waktu latihan mereka hanya 3 minggu Dalam waktu sesingkat itu, mereka harus bisa menselaraskan rasa egois dan bisa memadukan kemampuan masing-masing Majulah kalian para talenta yang belum diasah Dan kemudian, serial Blue Lock Season 1 pun selesai Wah wah wah, gimana nih teman-teman tentang alur film Blue Lock? Seru dan realistis banget kan? Karena mengingat MC-nya yang sering kalah kalau bertanding Cuman, sayangnya Blue Lock Season 1 cuma sampai di 24 episode aja cuy Dan cerita akhirnya tuh masih ngegantung banget Dimana baru aja mereka mau melawan seluruh timnas Jepang Yaudah lah, mau gimana lagi ya kan? Kalau gini ceritanya, kita cuma bisa bersabar ya teman-teman Untuk skor sendiri, Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih Yang berarti bau buat kamu nikmatin Kalau menurut kamu sendiri, gimana nih? Mau ngasih skor berapa sih buat Blue Lock ini? Di komen-komen aja ya Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalau ada kritik, saran, atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Cheerio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.